di Berlin, Jerman pada tahun ini, insya Allah. Baik kita mulai saja ya, silahkan Bapak Pak Ali, saya akan share screen dulu, kalau begitu. Sudah terlihat? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alkitab Arab Pagon dan juga mengacu pada studi tokoh berdasarkan dokumen-dokumen dari Barat ataupun dokumen-dokumen dari Indonesia. Sudara-sudara, memang kajian kali ini agak lebih berat karena saya lebih banyak menggunakan kajian kajian filologi, nanti kita akan diskusikan secara lebih konkret dan ini saya kira patut kita jadikan bahan referensi. Saudara-sudara, pada slide yang pertama, tentu saja saudara sudah melihat bahwa teks yang muncul di layar itu mengacu pada identitas Kiyaisadrah dan kejanggalan Alkitab Arab Pagon. Berarti yang akan kita bicarakan pada malam hari ini berkaitan dengan siapa itu Kiyaisadrah, adalah juga bagaimana kejanggalan yang muncul dalam Alkitab Arab Pagon tersebut. Nah, sebagai pengantar, sebelum kita mencoba untuk berbicara lebih detail lagi, kita harus tahu bahwa buku Kiyaisadrah itu diterbitkan dalam versi bahasa Perancis, juga dalam bahasa Indonesia, dan juga dalam bahasa Eropa yang lain. Namun yang saya tampilkan pada slide pertama ini diterbitkan oleh Graviti. Judulnya adalah Kiyaisadrah Riwayat Kristianisasi di Jawa, dan itu merupakan karya akademik dari seorang sarjana Eropa yang bernama Gilot. Berkaitan dengan sejarah misi zending di Jawa, itu memang didominasi oleh para misionaris dari Barat. Jadi kalau kita buka data sejarah, sejarah misi zending di Jawa, itu memang mayoritas didominasi oleh para misionaris dari Barat. Misi kristianisasi di Jawa itu memang dipelopori juga para penginjil dari kalangan etnik Jawa. Namun yang harus menjadi catatan, misi keagamaan itu ternyata diwarnai beragam ketegangan akibat perbedaan pemahaman teologis di antara kedua komunitas gerakan misi tersebut. Jadi misi zending dari Barat ketika datang ke Tanah Jawa, itu juga dibarengi dengan misi penginjilan di kalangan etnik Jawa. Tetapi dua kubu pemberitaan Injil yang dari Barat dan dari Nusantara ini ketika bertemu dalam kultur Jawa, itu memunculkan apa yang disebut sebagai ketegangan teologis. Nanti akan kita lihat rinciannya seperti apa. Namun yang menjadi catatan juga bagi kita bahwa fakta sejarah itu membuktikan bahwa penginjil Jawa tidak bisa dilepaskan dari bayang-bayang penginjil Barat. Jadi penginjil Jawa itu tidak bisa dilepaskan dari bayang-bayang penginjil Barat. Karena bagaimanapun juga penginjil Nusantara itu berhutang budi dengan para penginjil Barat. Mulai dari referensi yang dibaca, ataupun pola metode penginjilan yang dipakai. Itu tentu saja tidak bisa diingkari dalam konteks sejarah. Itulah sebabnya kita akan bicara dari konteks historis itu sendiri. Nah, fakta historis penginjilan di Jawa itu membuktikan ada semacam pewacanaan peranan Kiai Sadra dalam misi gerakan kristenisasi atau penginjilan di kalangan komunitas etnik Jawa. Dan itu sangat populer. Jadi kalau bicara mengenai penginjilan di Jawa, itu tidak lepas dari tokoh yang bernama Kiai Sadra. Jadi Kiai Sadra itu seakan-akan menjadi pilar bagaimana penginjilan di Jawa itu berjalan betul-betul sesuai dengan konteks sejarah misi di Jawa. Nah, peranan Kiai Sadra itu terdokumentasi memang dalam melembaran sejarah misi kristenisasi di Jawa menurut dokumen-dokumen dari Barat. Itu mayoritas menyatakan demikian. Dan kalau kita baca bukunya Guilod, itu Kiai Sadra berkaitan dengan keulamaan Kiai Sadra itu diklaim berasal dari jebolan pesantren. Ini yang menarik sebetulnya. Jadi di dalam dokumen-dokumen referensi Barat disebutkan bahwa Kiai Sadra itu berasal dari jebolan pesantren. Dan itu pesantrennya ada di Jawa Timur. Namun ini juga kontroversial. Kenapa disebut kontroversial? Karena dalam catatan dokumen Barat, Kiai Sadra itu disebutkan sebagai pendiri masjid kristen. Nah, ini yang harus digarisbawahi. Pendiri masjid kristen. Itu dokumen Barat menyebutkan demikian. Termasuk disertasi yang dibuat dalam kajian Nusantara juga begitu. Menyebutkan dia sebagai peletak dasar dari masjid kristen. Yang menghimpun para santik kristen dengan menggunakan pola pengajaran khas pesantren. Nah, ini menarik sebetulnya. Kita bisa baca dari berbagai referensi mengenai ini. Tentu saja, saya katakan ini menarik karena ini penting untuk diperbincangkan dalam konteks historis. Apalagi kalau kita sertai dengan kajian filologis. Kenapa? Nah, kita bisa lihat pada kelet yang kedua. Ya. Tadi saya terpikir untuk menanyakan mengenai masjid kristen ini, Pak Ali. Maksudnya ini apakah bangunan masjid yang dipakai untuk sholat lima waktu atau sholat lima waktu ala kristen atau bagaimananya? Begitu mungkin ada penjelasannya nanti ya, Pak Ali. Nanti akan saya uraikan pada slide-slide berikut. Tapi yang jelas... Karena kalau ada kata masjid, otomatis pikiran kita menuju ke itu tadi ya. Ritual muslim ya, yang ada takbir, ada sujud, ada seperti itu. Ya. Uniknya begitu. Statementnya, dia peletak dasar masjid kristen. Tapi apa yang dimaksud dengan istilah masjid kristen? Itu perlu pengurayan yang cukup detail. Dan itu nanti akan saya lakukan semacam riset kecil melalui presentasi pada malam hari ini. Pertanyaan itu akan saya jawab, tapi nanti. Sambil lalu. Karena istilah masjid itu tadi cukup provokatif di pemikiran kita sementara. Jadi dia disebut sebagai hibulan pesantren. Kemudian dia mendirikan masjid kristen. Kemudian dia menghimpun santri-santri kristen dengan pola pengajaran sistem pesantren. Nah ini menjadi catatan. Nah kemudian kalau kita lihat pada slide berikutnya, kita akan mencoba untuk memahami kontroversi seperti apa mengenai pribadi Kiai Sadra ini. Dan kenapa disebut Kiai. Ini masalah karena ada pernyataan ketika dia disebut sebagai Kiai, makanya disebut sebagai Kiai Sadra, berarti logikanya dia seorang santri. Atau justru itu tidak ada hubungannya dengan istilah Kiai dalam konteks keislaman. Makanya dia disebut sebagai abangan. Jadi kalau kita bicara Kiai Sadra, dia berada pada dua sisi. Dia santri atau abangan. Dia awalnya itu muslim santri atau muslim abangan. Karena ketika dia didapuk sebagai seorang pengajar Injil, dia memiliki gelar sebagai Kiai Sadra atau Rasul Sadra. Dua gelar ini tersematkan pada pribadi beliau. Tetapi sekali lagi, ini ada sesuatu yang sifatnya kontroversi. Berkaitan dengan apa? Keulamaan Kiai Sadra. Jadi kalau disebut keulamaan Kiai Sadra, yang kontroversi itu memang sangat beralasan. Karena kalau kita baca dari buku referensi yang dari barat dalam bahasa Perancis itu, tulisan dari Huillot dalam karya disertasinya yang diterbitkan di Paris, yang diterbitkan di Paris. Ini memang cukup menjadi perhatian para peneliti. Karena Kiai Sadra itu, kalau dilihat dari timing karya kerasulannya sebagai pengabar Injil. Beliau itu wafat tahun 1924. Menurut buku ini, dia belajar di pesantren di wilayah Jombang dan Ponorogo. Tepatnya di wilayah Jawa Timur. Hanya saja pesantren itu, nama pesantrennya tidak disebut. Pesantren apa? Kalau yang disebut itu pesantren, berarti ini kan sistem pengajaran Islam yang sangat begitu ketat. Pasalahnya, tidak ada sumber dari dokumen manapun yang menyebutkan nama pesantren yang pernah menjadi tempat belajarnya Kiai Sadra. Tetapi informasi dari pihak Barat menyebutkan dia pernah belajar di pesantren. Hanya saja, ini ada sesuatu yang menjadi clue. Kenapa? Karena Kiai Sadra ketika belajar di pesantren di wilayah Jawa Timur, khususnya di wilayah Jombang, dia belajar juga ajaran Kristen melalui kontak keagamaan. Selat beli tadi ya? Selat yang tadi? Jadi dia belajar tentang ajaran Kristen melalui kontak keagamaan dengan misionaris Belanda. Tepatnya di mana? Di wilayah dekat Jombang itu sendiri. Artinya apa? Apakah Kiai Sadra sejak awal itu mendua dalam belajar agama? Atau dia konsentrasi dulu, belajar di pesantren, baru kemudian dia berafiliasi untuk belajar kepada seorang misionaris Belanda di Jawa Timur. Nah, tentu saja ini harus bisa dijawab. Karena kalau tidak dijawab, akan mendapatkan stigma yang bermacam-macam. Perlu klarifikasi di sini. Apakah betul dia belajar di pesantren atau sebetulnya dia tidak belajar di pesantren, tapi dia belajar di satu wilayah kepada misionaris Belanda yang kebetulan wilayah itu memang dekat dengan wilayah pesantren. Nah, ini harus jelas dulu. Nah, dalam konteks ini, kalau seandainya Kiai Sadra itu betul-betul belajar di pesantren, logikanya dari sistem pengajaran di pesantren, dia pasti mahir membaca teks berbahasa Arab dan sekaligus mahir untuk menulis teks beraksara Arab pegon. Logikanya seperti itu. Hal ini diperkuat adanya bukti manuskrip warisan dari keluarga Kiai Sadra yang sampai sekarang masih ada. Teksnya berbahasa Arab dan ada juga teks Jawa beraksara Arab pegon yang dinisbatkan kepada karya Kiai Sadra. Nah, bagaimana itu wujud konkretnya? Karena informasi ini disampaikan oleh Gwilod dalam karya disertasinya. Oke, slide berikutnya. Ada beberapa catatan kontroversial berkaitan dengan keulamaan Kiai Sadra. Jadi kalau bicara mengenai keulamaan Kiai Sadra, ini konteksnya keislaman. Apakah dia memang betul-betul jebolan pesantren? Apakah tidak? Nah, gelar Kiai yang disematkan pada kepribadian Sadra itu Kiai dalam makna seorang ulama atau Kiai dalam arti orang yang memiliki kebesaran posisi dalam komunitasnya. Baik itu agama apapun, pokoknya dia memiliki kebesaran posisi dalam komunitasnya disebut sebagai Kiai. Ini problem semantik sebetulnya. Ini problem kebahasaan. Kita coba untuk menalar dari sisi catatan kontroversial. Laporan dokumen versi barat yang diwakili oleh Gwilod tadi, tentu saja ini fenomenal, tapi sekaligus kontroversial. Pertama, kalau kita lihat data, biasanya kalau ia seorang Kiai pada masanya, itu harus bisa dirujuk pada dokumen catatan para Kiai yang lain. Sementara kalau kita lihat referensi historis, catatan dari para Kiai yang hidup pada abad ke-19 dan abad ke-10, itu keulamaan Kiai Sadra tidak pernah diungkap. Jadi tidak ada catatan apapun berkaitan dengan Kiai Sadra dalam referensi dokumen para ulama abad ke-19 maupun abad ke-20. Kita mencoba untuk menjadikan rujukan salah satunya adalah Pustaka Naskah Ulama Usantara, Patwa, Polemik, Sesanat Ijazah, dan Korespondensi, yang ini merupakan sebuah referensi siapa saja para ulama yang hidup pada abad ke-19 dan sampai abad ke-20, karyanya apa saja, murid-muridnya itu siapa saja, guru-gurunya siapa saja, rekan-rekan yang sezaman sebagai pengkaji ilmu di pesantren itu siapa saja, itu diungkap semua. Tetapi, nama sadrah tidak pernah tercatat. Baik nama sadrah itu sendiri, maupun nama asli dari sadrah tidak pernah tercatat dalam dokumen itu. Artinya, pesantren-pesantren yang konon menjadi tempat belajar Kiai Sadra, baik itu di Jombang ataupun di Ponorogo, tidak ada informasi yang jelas mengenai identitasnya. Bila kita menggunakan pendekatan geneologi intelektual, terutama dalam konteks ilmu keislaman, terutama dalam kajian ilmu hadis, kita mengenal yang namanya kritik hadis. Kritik hadis. Kritik hadis itu ada dua hal. Sanat hadis dan matan hadis. Matan hadis itu isi dari hadis. Sementara rejal hadis atau sanat hadis itu berkaitan dengan tokoh-tokoh, perawi-perawi, yang membentuk mata rantai antara satu dengan yang lain, sampai pada periwayat hadis. Sementara kalau kita bicara mengenai sang tokoh yang bernama Kiai Sadra ini, kategorinya itu kalau dalam ilmu hadis ini disebut sebagai perawi majuhul. Perawi majuhul itu apa? Orang yang tidak dikenal identitasnya. Kalau dalam ilmu hadis, seorang pembawa hadis, tetapi ini orangnya tidak dikenal siapa gurunya, siapa murid-muridnya, apa karyanya, siapa teman-teman yang hidup sezaman dengannya, hubungannya seperti apa. Kalau tidak dikenal data itu semua, dia dikategorikan sebagai perawi majuhul. Kalau dalam konteks Kiai Sadra, maka dia tidak bisa masuk sebagai orang yang historis sebagai seorang ulama pada eranya. Ini kalau kita menggunakan pendekatan hadis. Ini sebagai contoh konkret saja. Oke, selanjutnya. Pada saat membicarakan sanat keguruan, pendidikan, ini saya teringat mengenai ini, apa namanya, kejujuran akademik ya, bahwa di mana kita memperoleh sumbernya, dari mana harus jelas, seperti itu ya. Jadi halnya, walaupun tradisional, saya teringatnya malah ke modern ini. Justru kalau di... Bahwa sepatutnya harus... Jadi justru kalau dalam lembaga-lembaga tradisional, terutama di pesantre, itu sanat keguruan itu betul-betul tercatat, rapi. Dia berguru kepada siapa, gurunya berguru kepada siapa, dia muridnya siapa, itu jelas semua. Itu yang disebut sebagai sanat guru. Artinya, pesantrenya jelas. Santrinya juga ya. Santrinya pun, seorang santri saja sebelum jadi kiai, sebelum jadi guru itu, memperoleh ijazah tersebut ya. Iya, betul. Itu yang disebut sebagai sanat ijazah. Jadi itu yang disebut sebagai sanat ijazah. Minimal, dia dikenal oleh ulama sezamannya. Siapa? Ada komentarnya. Mesti ada komentarnya. Kalau dia tidak dikenal, maka seorang perawi hadis, itu kan tidak bisa menjarah maupun mentaadil, kalau bahasa hadis. Jarah itu mengkritik, mengkritik apa kesalahan-kesalahannya, misalnya melakukan kebohongan atau tidak. Taadil itu berarti menguatkan apa aspek-aspek positif yang telah dilakukan. Jadi kalau kita mengenal ilmu hadis, mesti melalui tahapan perawi itu. Sanat guru itu, seseorang bisa dikatakan dalam konteks ilmu jarah wa taadil. Nah, kalau dia tidak bisa dijarah dan tidak bisa di taadil, maka kategorinya dia sebagai orang yang majuhul, orang yang tidak dikenal identitasnya. Oke. Itu poin yang pertama. Dari nama pesantrennya tidak jelas, gurunya tidak jelas, muridnya juga tidak jelas, kemudian orang-orang yang sezaman dengan beliau juga tidak pernah mengenal siapa itu Kiai Sadra. Artinya dalam hal ini ada sesuatu yang fenomenal. Hal yang kedua, kita bicara berkaitan dengan bahasa di pesantren. Kalau seandainya Kiai Sadra itu betul-betul orang pesantren, beliau pasti paham yang namanya bahasa Jawa Kitabi. Bahasa Jawa Kitabi itu merupakan bahasa Jawa ragam tulis khas pesantren yang dikunakan sebagai bahasa akademik dalam menerjemahkan teks-teks berbahasa Arab. Makanya kita mengenal ada teks bahasa Arab, hurufnya Arab. Tapi sekaligus ada teks yang bahasanya Jawa, hurufnya huruf Arab, tapi dimodifikasi, disesuaikan dengan karakter huruf di dalam bahasa Jawa. Itulah yang kemudian muncul yang namanya disebut dengan sebutan Aksara Pagon. Dan kita kemarin sudah bahas. Jadi kalau bicara mengenai Aksara Arab, itu sebetulnya Aksara identitas keislaman. Apapun bahasanya. Kalau di Nusantara ini, ada berbagai macam dokumen pesantren. Semua itu ditulis dengan Aksara Arab. Mayoritas itu. Tapi ketika kita baca, bahasanya bisa macam-macam. Bisa bahasa Jawa, bisa bahasa Sunda, bisa bahasa Madura, bisa bahasa Melayu, dan bisa bahasa Walio ataupun yang lain. Tapi secara sepintas, hurufnya itu huruf Arab. Tapi hurufnya itu ada modifikasi. Itu penanda identitas karya-karya pesantren. Logikanya, apapun yang tertulis dengan huruf Arab, pada era abad ke-19, 18, 17, dan sebelumnya, itu menjadi penanda identitas peradaban Islam di Asia Tenggara. Termasuk bahasa Jawa Kitabi itu yang merupakan ragam tulis yang nanti disebut sebagai Aksara Pagon. Dan itu berfungsi untuk menerjemahkan teks berbahasa Arab itu sendiri. Penggunaan bahasa Jawa Kitabi ini memang ditransmisikan kepada para santri melalui metode yang disebut Sorogan maupun Bandungan. Jadi gurunya mengajar, kemudian menerjemahkan teks Arabnya, lalu santrinya itu menulis terjemahan yang diucapkan oleh sang guru itu dengan Aksara Arab. Bahasanya bisa bahasa Jawa. Nah, itu yang kemudian disebut bahasa Jawa Kitabi. Karena bahasa Jawa dalam format tulisan. Makanya disebut Kitabi, sesuatu yang ditulis. Bahasa Jawa tetapi bentuknya ragam tulis, bukan lisan. Itulah sebabnya dikatakan sebagai bahasa Jawa Kitabi. Dan ini guru mendiktikan terjemahan teks berbahasa Arab dengan pola kata demi kata. Word by word. Kedalam bahasa Jawarekaan atau yang disebut bahasa Jawa Kitabi itu. Dan ini merupakan sebuah tradisi penyalinan yang diajarkan melalui transmisi keilmuan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Terus menerus tidak ada keterputusan. Tidak ada missing link. Jadi yang disebut bahasa Jawa Kitabi, aksaranya penandanya itu Arab, bahasanya bahasa Jawa, khasnya itu bahasa ragam nguko, dan bentuknya tertulis. Dan itu diwariskan dari guru ke murid, dari murid ke murid terus. Begitu dari satu generasi ke generasi dalam rangka transmisi keilmuan kitab-kitab keislaman. Itu yang dimaksud bahasa Jawa Kitabi seperti itu. Nah, dalam konteks bahasa Jawa Kitabi di pesantren, itu mengacu pada dua hal penting sebetulnya. Apa itu? Pertama, ada upaya untuk mengajarkan tata gramatika bahasa Arab kepada para santri. Jadi gramatika bahasa Jawa Kitabi itu mengikuti pola gramatika bahasa Arab. Gramatikanya. Sedangkan, hal yang kedua yang menjadi catatan, banyak istilah-istilah Arab, atau bahasa pesantrennya menyebut Mufrodat, kosa kata khas dari kitab-kitab berbahasa Arab itu diadopsi secara langsung. Tidak ada perubahan. Bentuknya, persis model tulisannya seperti karakter tulisan Arabnya. Misalnya, ini saya berikan contoh, kata Nuh. Nuh itu tulisannya Nun, Wau, Ha. Jadi tulisannya seperti ini. Nun, Wau, Ha. Jadi tidak mungkin di kalangan para santri itu kalau menulis Nuh itu Nun dan Ha saja. Selalu nulisnya Nun, Wau, Ha. Itu saya ambil contoh. Yang kedua, kalau menulis Iblis, Iblis, itu tulisannya ya Alis, kemudian Ba, Lam, Ya, Sin. Itu selalu begitu. Tidak mungkin dibuat tulisan model lain selain seperti karakter bahasa Arabnya. Tulisannya pasti begini. Iblis. Musa juga begitu. Mem, Wau, Sin, dan huruf, seperti huruf Ya, tapi tidak ada titik. Kalau orang Jawa menyebutnya Alif Bengkong namanya. Ini namanya Alif Bengkong. Jadi bukan huruf Alif. Nah, kalau misalnya ada tulisan Musa, Mem, Wau, Sin, Alif, ini berarti menandai bahwa itu bukan karakter tulisan pesantren. Berarti logikanya ada dua hal. Satu, pengajaran gramatika bahasa Arab. Yang kedua, mengajarkan kosa kata-kosa kata Arab yang kemudian untuk memperkaya kosa kata bahasa Jawa Kitabi. Maka model tulisannya ya sama seperti aslinya. Tidak ada perubahan. Ini yang dimaksud tidak berubah ortografinya. Jadi bentuk tulisannya itu sama. Tidak berubah. Nah, kemudian bila seandainya Kiai Sadra itu jebolan pesantren berasal dari komunitas pesantren maka bisa dipastikan Kiai Sadra pasti mengenal ragam tulis bahasa Jawa Kitabi ini. Pasti. Tidak mungkin tidak mengenal. Dia pasti mengenal kalau dia jebolan pesantren. Dengan demikian nanti Kiai Sadra tidak akan mungkin melakukan kesalahan-kesalahan fatal dalam pemahaman tentang kosa kata bahasa Jawa yang menggunakan aksara Jawa Kitabi itu yang sebetulnya ini disebut sebagai aksara pegon. Ini yang harus menjadi sesuatu rumusan bagaimana kita bisa mengidentifikasi Sadra itu jebolan pesantren ataukah tidak dia terampil atau tidak terampil dalam mengekspresikan bahasa Jawa Kitabi. Terutama dalam soal ortografi bentuk tulisannya maupun format kebahasaannya. Nanti kita akan coba lihat. Oke, slide berikutnya. mengenai Musa dan nama tokoh yang lain mungkin ini rujukannya karena ini pesantren maka rujukannya pastinya tunggal ya Pak Ali terhadap penyebut nama tokoh Musa, Iblis, Isa dan lain-lain yang juga menggunakan huruf yang seperti itu itu juga karena supaya tidak membingungkan pasti rujukannya hanya satu saja itu ke Al-Quran yang jelas begitu karena referensinya sama ya ini Quran cara penulisan nama Musa pun sesuai dengan cara penulisan yang ada di dalam Quran atau istilah-istilah lain yang sudah termaktub dalam kitab-kitab para ulama yang ditulis dalam bahasa Arab ketika ditransformasikan dalam bahasa Jawa Kitabi maka nama-nama kemudian corak penulisannya atau ortografinya itu tidak akan menyimpang dari bentuk semula nah itu yang menjadi catat kalau ini betul-betul seorang jebolan pesantren nah poin yang ketiga saya teringat satu hal lagi nih Pak saya teringat satu hal lagi kalau di dalam tradisi Yahudi ini kan ada ada istilah bahasa Yiddish yang menggunakan bahasa Ibran itu nama-nama tokoh di dalam tokoh-tokoh yang dibicarakan pastinya juga sama yang merujuk kepada tanah atau torah itu tadi sehingga tidak mungkin mengalami penyimpangan yang seperti dialami yang dialami di Kiai Sadraf ini Pak Ali ini agak-agak lebih jauh nih bahasanya tapi karena ini sama-sama menggunakan bahasa dari Semit yang semuanya konsonan sehingga pada saat itu masuk ke dalam bahasa lain dan menggunakan aksara tersebut maka harusnya tidak mengalami kesalahan sehingga yang membaca juga pastinya akan tahu rujukannya kepada yang bahasa aslinya dokumen pertamanya begitu ya Pak Ali memang sebetulnya ada kemiripan tradisi Islam dengan tradisi Yahudi dan itu mewakili tradisi besar yang disebut sebagai peradaban Semit kalau dalam tradisi Yahudi penanda aksaranya itu adalah aksara Ibrani bahasanya bisa macam-macam kalau aksaranya Ibrani bahasa Ibrani itu patokannya adalah tanah Torah Nevi'im Bekhetuvim yang disebut sebagai perjanjian lama oleh saudara kita kaum Nasrani nah kalau itu diterjemahkan ke dalam bahasa lain misalnya bahasa Aramaik yang dengan Targum maka nama-nama itu cara penulisannya persis seperti yang ada di dalam tanah nama-nama itu Musa meskipun bahasa Aram bahasa Aramaik tetap mengacu pada pola dasar yakni bahasa Ibrani itu sendiri atau bahasa Yidis yang bahasa seperti bahasa Jerman itu nama Musa tetap ditulis dengan huruf Shin bukan diganti dengan Sameh jadi kalau Musa ya tetap huruf Shin bukan Sameh diganti Sameh tidak mungkin karena itu adalah pola di Yahudi ya walaupun varian nama Musa bisa aja banyak ya Moise ada Moses ada namun penulisan kata Musa yang dituliskan yang merujuk kepada tokoh si Musa dalam Taurat pastinya akan menggunakan tiga huruf Mem Shin dengan He gitu ya ya betul analoginya seperti itu baik nah dalam konteks bahasa Jawa Kitabi karena ini adalah referensi pada peradaban Islam maka cara penulisannya sama seperti cara penulisan dalam bahasa Arab meskipun ini bahasanya Jawa Musa ya ditulis Mim Kua Sin kemudian Alif Bengkong tadi itu ya yang tidak ada titik tidak mungkin diganti dengan huruf Alif karena ini apa menunjukkan kepesantrenan itu sendiri betul-betul mengacu pada teks kitab sucinya yang di Quran yang tradisi Yahudi mengacu pada teks Torah ini ada kesamaan konsep makanya kalau kita menyebut pesantren dalam tradisi Yahudi menyebutnya Yeshiva jadi kalau Yeshiva itu kan berkaitan dengan orang yang duduk duduk dalam arti untuk belajar jadi kata Yeshif kalau Yeshif orang yang duduk Yeshif itu duduk nah sementara santri itu kan pribadi orangnya juga belajar jadi pesantren dan Yeshiva itu hanya beda bahasa tapi maksudnya adalah berkaitan dengan tradisi belajar teks-teks keagamaan nah itu makanya polanya sama karena tradisi Semit oke kalau kita lihat pada slide ini Kiai Sadrah itu yang wafat tahun 1924 atau 1924 itu diklaim sebagai peletak dasar versi Alkitab Bahasa Jawa beraksara Arab Pegon jadi diklaim kita tidak boleh mengingkari klaim itu karena klaim itu ada bahwa Kiai Sadrah itu diklaim sebagai peletak dasar versi Alkitab Bahasa Jawa beraksara Pegon karena asal-usul Kiai Sadrah itu dikabarkan memang berasal dari komunitas pesantren tetapi dia membuat aksara Arab Pegon yang khas Kristen nah bila tahun wafatnya itu Kiai Sadrah dijadikan sebagai semacam terminus adquem batas akhir maka kelahiran aksara Arab Pegon versi Kristen ini paling tidak bisa kita pelajari karena maka Alkitab bahasa Jawa beraksara Pegon itu telah eksis paling tidak itu tahun 1924 paling tidak 1924 Masehi berarti kalau aksara Arab Pegon itu dianggap ada hubungan dengan Kiai Sadrah atas akhir munculnya keberadaan aksara Arab Pegon khas Kristen berarti tahun 1924 berbarengan dengan wafatnya Kei Sadrah berarti sudah eksis itu kalau dilihat dari masa waktu munculnya aksara Arab Pegon khas Kristen namun kita harus lihat menurut catatan Eric North ini kebetulan saya punya bukunya ini merupakan semacam katalog The Book of a Thousand Thangs being same account of the translation and publication of all or part of the Holy Scripture ini merupakan buku yang menghimpun semua data Alkitab yang pernah diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa di belahan bumi ini kapan dimulai diterjemahkan siapa yang menerjemahkan diterbitkan dimana itu ada referensinya ini saya punya yang terbitan tahun 1938 ketika saya cek pada halaman 185 ada informasi bahwa penerbitan Alkitab Bahasa Jawa Beraksara Arab Pegun itu yang paling tua itu justru muncul pada tahun 1893 Masehi jadi sebelum apa istilahnya masa penginjilan eranya Sadrah itu tahun 1893 itu sudah ada penerbitan Alkitab beraksara Arab Pegun tahun 1893 ini kategorinya abad ke-19 dan itu diterbitkan oleh The British and Foreign Bible Society yang berpusat di Singapura jadi dalam konteks ini ada selesai sekitar 30 tahun antara penerbitan Alkitab yang diterbitkan di Singapura dengan masa wafatnya Kiai Sadrah itu ada jarak jedah 30 tahun berarti sebelum Sadrah itu meninggal kalau ini Alkitab Bahasa Jawa bentuk Arab Pegun sudah eksis itu jaraknya ada selesai waktu 30 tahun ini yang kalau kita bicara dari aspek urut-urutan secara historis oke slide berikutnya ini perlu yang harus kita bahas kalau ada selesih 30 tahun berkaitan dengan masa karya misi penginjilan dari Kiai Sadrah Kiai Sadrah dia kan menggunakan istilah masjid Kristen dia pertama kali yang menggunakan ungkapan atau istilah masjid Kristen dan membina para santri Kristen dengan pola pendidikan pesantren khas Kiai Sadrah ini betul-betul menjadi wacana masif di kalangan kaum Kristiani di Jawa termasuk di Nusantara secara umum artinya istilah masjid Kristen itu betul-betul melekat pada pribadi Kiai Sadrah nah masalahnya ada apa dibalik istilah masjid Kristen itu ini ada catatan-catatan penting dalam konteks ini yang harus kita bahas terkait mengenai masjid Kristen yang dipakai dan disematkan pada misi penginjilan Kiai Sadrah apa yang harus kita lihat pertama mengapa Kiai Sadrah itu menyebut bangunan tempat ibadah yang didirikan oleh beliau itu dengan sebutan masjid Kristen ini tentu kita bertanya kenapa dia menggunakan istilah tempat ibadah yang didirikan oleh beliau itu sebutannya masjid Kristen dan bukan dengan sebutan kanisa kanisa itu istilah bahasa Arab sebetulnya untuk menyebut tempat ibadah umat Kristen di Timur Tengah dipakai istilah kanisa kalau yang dipakai oleh Kiai Sadrah itu istilahnya masjid Kristen sementara istilah dalam bahasa Arabnya Alkitab berbahasa Arab itu menyebutnya kanisa berarti logikanya kita bisa membaca Kiai Sadrah tidak mengenal teks Alkitab berbahasa Arab makanya dia tidak mengenal istilah kanisa bagaimana yang termaktub dalam Alkitab berbahasa Arab dalam versi apapun baik dalam konteks tradisi Kristen Arab maupun Alkitab berbahasa Arab itu sendiri pertanyaan berikutnya apakah Kiai Sadrah memang betul-betul tidak mengenal Alkitab edisi bahasa Arab sehingga dia tidak memakai istilah kanisa tapi yang dipakai adalah istilah masjid ini pertanyaan kedua mengapa Kiai Sadrah tidak menggunakan istilah bayak ini kan juga istilah bahasa Arab tetapi ini bukan istilah yang dipakai di kalangan Kristen Arab di Timur Tengah tidak pernah menggunakan istilah bayak tetapi ini adalah istilah khas yang dipakai di dalam Quran ketika bicara mengenai tempat ibadah umat Kristiani versi Arab yang dalam Quran menyebutnya bayak kalau seandainya Kiai Sadrah itu betul-betul jebolan pesantren dia pasti mengenal betul istilah bayak karena itu adalah tempat ibadah untuk umat Kristiani dan ternyata Kiai Sadrah juga tidak menggunakan sebutan kanisah artinya dia tidak mengenal tradisi Kristen Arab jadi ada dua hal Sadrah tidak mengenal tradisi Kristen Arab kedua Sadrah tidak mengenal tradisi pesantren juga karena istilah kanisah tidak dipakai istilah bayak tidak dipakai tapi yang dipakai adalah istilah masjid ini problem nanti detailnya akan kita lihat pada slide berikutnya nah sebagai bukti ini begini Mas Zuhroh ini coba lihat ini ini sayang teknya tidak kelihatan saya yang disini tolong diperbesar karena tertutup ini ini pada apa ini ya yang ini Andelajahi ini kan bahasanya bukan bahasa Arab ini ya ini bahasanya adalah bahasa apa Jawa ini ditulis Andelajahi Satelah Tahe Tanah Galilea disini ada kata-kata yang aneh disini Oh no ing masjid masjide wongkonum nah ini ada kata-kata Oh no ing masjide wong masjid masjide wongkonum berarti ini referensi yang saya kutip dari Injil Matius pasal yang keempat ayat yang ke-7 Pak saya lihat ya maaf diantara dua huruf dal ini ada angka dua ini sepertinya ini cara penulisan cara penulisan dalam tradisi pesantren itu memang kalau satu kata ditulis dua kali itu tidak perlu ditulis seperti yang pertama tapi cukup diberikan angka dua begini tapi dibaca dua kali ini bacanya bukan masjid masjid isnain isnain tapi masjid masjidi artinya masjid masjid wongkonum mirip kayak kita menyingkat ya jadi dulu pada tahun 70-an tahun 80-an cara penulisannya seperti ini ini bacanya masjid masjidi ini yang dipakai adalah istilah bukan masjid dalam arti masjid tempat tempat ibadah umat islam bukan ini tempat ibadah tetapi dipakai istilah masjid disini versi yang sekarang itu menggunakan istilah tempat ibadah tapi kalau yang versi apa bahasa jawa pada tahun yang saya punya itu terbitan tahun 1932 itu pakai istilah masjid masjid disini dan ini adalah teks yang saya punya oke kita lanjut slide berikutnya di atas itu saya lihat ada dua huruf ya dan dua huruf sini apakah bacanya Yesus begitu pak oh ini ini menarik juga dari sisi ortografi ini ya ya sin ini dibaca Yesus istilah Yesus itu kan sebetulnya bukan istilah khas pesantren kalau di pesantren itu yang dipakai adalah istilah Aisa bukan Yesus jadi ini tulisannya mirip seperti tradisi pesantren tapi diksinya bukan diksi pesantren ini secara tulisan ortografi corak tulisannya corak tulisan pesantren tapi secara makna itu bergeser dari tradisi pesantren kalau yang ini secara makna memang timbukan khas dari istilah mufrodat pesantren ini bahasa Yunani yang ditulis dengan aksara Arab disini makanya disebutkan Yesus karena melalui bahasa Belanda dari kata Yesus juga makanya dalam teks ini muncul istilah Yesus disini sebetulnya banyak kosa kata yang aneh yang tentu saja sebagai penanda bukan sebagai ciri khas pesantren termasuk kata Yesus disini kemudian kata Herodes kemudian kata Zebedeus kemudian nama apa lagi banyak kata-kata yang sudah saya identifikasi yang tidak mencerminkan istilah khas pesantren termasuk istilah Petrus nah itu ada ditulis dengan huruf Arab tapi dibahasakan tertulis Petrus artinya itu bukan dari tradisi di Nusantara di pesantren Nusantara ini tradisi barat yang di Arabkan ditulis dengan aksara Arab maksudnya begitu oke lanjut ke slide berikutnya baik saya kembalikan ke ukuran normal dulu baik yang saya temukan baru-baru ini Pak Ali untuk kata Yesus dalam bahasa Yunani untuk dialek koine abad pertama berarti kan dialeknya koine greek yang saya temukan justru cara membacanya Isus Pak Ali jadi hurufnya dengan cara membacanya menurut beberapa pakar itu untuk dialek koine itu tidak jauh dengan dialek saat ini yaitu yang modern greek dan bacanya kemudian jadi Isus bukan Ye kalau dalam bahasa Yunani begitu tapi kalau kita bicara mengenai bahasa Jawa dengan huruf Arab ini yang versi Kristen itu justru adopsinya itu dari bahasa Belanda dulu bukan langsung kepada tradisi Yunani tapi dari bahasa Belanda yang bahasa Belanda mengadopsi dari tradisi Yunani jadi bukan langsung ke Yunani makanya muncul kosa kata yang mirip seperti yang ada dalam bahasa Belanda ini mungkin agak lebih dekat kalau kita mempelajari begini di bahasa kita itu kalau menyebut abjad itu kan ABCD dan seterusnya kenapa bisa begitu karena kita mengadopsi dari tradisi Belanda Belanda mengucapkannya juga ABCD sementara kalau di Malaysia tidak mengatakan ABCD tapi ABCD makanya kalau di Malaysia yang muncul nama Paul Matthew kemudian John tapi kalau di Indonesia yang muncul bukan nama Matthew tapi Matthew makanya tadi yang muncul di sini itu Matthew bukan Matthew kemudian muncul nama Yohanan atau Johannes dalam bahasa kita sementara di Malaysia tidak ada yang muncul justru nama John Petrus juga begitu nanti tertulis dalam huruf Arab pegon khas Kristen itu tertulis Petrus tapi kalau di Malaysia yang muncul justru nama Peter nah ini sebetulnya kita bisa melihat bagaimana pengaruh bahasa yang muncul di pesantren kalau di pesantren itu pengaruh Arabnya kelihatan total 100% tapi kalau bahasa Arab pegon khas Kristen itu pengaruh tradisi barat yang lebih kuat maksud saya tradisi Belanda nah ini salah satu bukti tulisan di pesantren yang masih tetap menggunakan aksara Arab pegon tapi khas pesantren ketika menyebut kata bayak itu disebutkan apa grejone uang nasoro disini disebutkan grejo grejo ada istilah grejo grejone wang nasoro disebutkan begitu makanya kita juga bertanya kalau kiaisadrah itu jebolan pesantren berarti kan dia akrab dengan istilah grejone wang nasoro ini kan tetapi kenapa dia tidak menggunakan istilah grejone wang nasoro atau grejone nasoro kenapa sebagai referensi teks terjemahan interlenier yang menunjukkan kekhasan pesantren dalam menyebut tempat ibadah umat kristen kenapa dia menggunakan masjid kristen bukan grejone nasoro itu kan juga pertanyaan ya kan kenapa dia menggunakan istilah masjid kristen bukan menggunakan grejone nasoro bukankah istilah grejone nasoro itu merupakan istilah khas yang ada di pesantren kalau seandainya dia jebolan pesantren yang keempat ini pertanyaan yang keempat mengapa kiai sadra menyebutnya masjid kristen dan bukan grejone nasoro yang tadi saya sebutkan ini problem besar juga bukankah dalam tek-tek tafsir terjemahan bahasa jawa yang beraksara pegon itu lebih populer menggunakan istilah nasoro dan istilah grejone nasoro dibanding istilah kristen dan grejone kristen jadi yang lebih umum dalam tradisi pesantren itu istilah nasoro dan grejone nasoro tidak pernah ada istilah yang namanya grejone kristen jadi kristen ini istilah yang asing dalam tradisi pesantren istilah kristen itu baru muncul dalam teks yang ada di Alkitab Bahasa Jawa Aksara Pegon yang khas ini khas kristen munculnya istilah kristen nanti saya berikan contoh justru aneh itu muncul istilah kristen bukan istilah nasoro jadi kalau istilah nasoro itu penanda di pesantren mufrodat kosa kata pesantren kalau kristen itu istilah barat yang ditulis dengan aksara Arab itu bedanya dan kita bisa lihat misalnya tafsir Jalalen juga menyebutkan hal yang seperti itu yang versi Bahasa Jawa oke slide berikutnya nah ini sekali lagi kita bisa lacak dari bukunya siapa Peter Jans Peter Jans ketika menyebut masjid sebagaimana yang pernah saya sampaikan bahwa dalam kamusnya Jans Jans itu hidup sezaman dengan Kiesadra jadi Jan itu hidup sezaman dengan Kiesadra dan Jan membuat kamus yang dalam bahasa Belanda itu ada Jawa ada bahasa Belandanya nah dalam penyebutan pada halaman 18 ketika menyebut nama masjid itu diartikan ini ini ada kode AR berarti dari bahasa Arab masjid disebutkan Bedehus de Muhammad Bedehus der Muhammad artinya tempat ibadah orang penganut ajaran Muhammad atau nama lainnya sama dengan moski moski berarti masjid bahasa Arabnya masjid ini ini kalau dalam bahasa Inggris juga dalam bahasa Belanda moski jadi Jan sendiri paham istilah masjid itu hanya referensinya kepada umat Islam tempat ibadah umat Islam sementara kalau grejo itu referensi kepada umat Kristen atau yang dalam kitab pesantren disebut grejone wongnasoro nah itu sudah sudah betul-betul dipahami pada abad ke-19 makanya kita juga akan mempersoalkan ketika poin yang terakhir ini ketika bicara mengenai alkitab bahasa Jawa karya terjemahan misionaris Belanda yang bernama Jan ini apakah ada hubungannya mengapa yang namanya Kiai Sadra itu memberi nama tempat ibadahnya dengan sebutan masjid Kristen itu berkaitan dengan keakrapan beliau dengan para misionaris Belanda bukan karena keakrapan beliau dengan tek-tek pesantren tapi karena keakrapannya dengan tek-tek yang dibuat oleh misionaris Belanda karena begini kalau kita lihat yang tadi yang tulisan huruf Arab tapi bahasanya Jawa itu kan pakai istilah masjid itu konteksnya bukan tempat ibadah umat Islam tapi konteksnya berkaitan dengan tempat ibadah zamannya Yesus sendiri nah ketika bicara mengenai masjid disini ian bicara mengenai tempat ibadah umat Islam tempat ibadahnya umat Islam yang disebut masjid jadi antara kamus yang maknanya itu sebagai makna khusus sementara dalam Alkitab yang Arab Pegon tadi itu menjadi makna yang umum jadi yang jelas tidak jelas saya ulangi lagi kalau di kamusnya jelas maknanya masjid itu tempat ibadah umat Islam spesial sementara kalau dalam Alkitab yang huruf Arab Melayu itu lebih umum masjid itu dalam makna umum bukan dalam makna khusus nah mungkin ini salah satu kemungkinan kiai sadrah itu terinspirasi istilah masjid yang termaktub di dalam Alkitab bahasa Jawa huruf Jawa yang kemudian ditransitrasi di alih aksara ke dalam aksara Arab Pegon makanya dia menggunakan istilah masjid itu dalam rangka untuk apa nah dalam rangka tentunya belajar mengenai apa yang disebut kontekstualisasi makanya dalam kamusnya Jan praktis Iawan Snedelan Hur dan Buch yang halaman serat 319 itu memang tertulis istilah masjid seperti ini nah tentu saja ini problem nah Jan menyebut istilah Grejo juga sebagai istilah yang familiar di kalangan masyarakat Jawa jadi orang Jawa pada masanya pada masa Jan itu tahu bedanya apa itu masjid dan tahu bedanya apa itu Grejo karena dua istilah ini termaktub dalam kamusnya Jan jadi logikanya begini kalau kita belajar kamus kalau ada kamus di dalamnya ada dua kata misalnya kata Grejo dan kata masjid itu menjadi sebuah logika dalam berpikir kita sebagai seorang leksikograf penyusun kamus dia kan tidak memberikan makna itu makna subyektif tapi makna yang berlaku secara umum di dalam masyarakat riset beliau ketika membedakan antara Grejo dan masjid berarti ini dua tempat untuk agama yang berbeda logikanya sudah dikenal dua istilah itu pada saat kamus itu disusun begitu juga ketika kita membaca kamusnya Jan ada masjid dan juga ada Grejo dan ini disebutkan di halaman 319 itu jadi kita bisa menyimpulkan istilah Grejo itu familiar di kalangan komunitas pesantren juga juga familiar di kalangan komunitas umum masyarakat Jawa makanya tadi kalau kita lihat di Aksara Arab Pagon ada istilah Grejo di kamus Nyayan juga ada istilah Grejo di pesantren juga disebutkan istilah masjid di kamusnya Yan juga disebutkan istilah masjid ini dokumen yang saling mendukung antara tradisi pesantren dengan tradisi di barat sama-sama mengacu pada obyek yang sama pertanyaannya sekarang istilah Grejo itu dari mana kok bisa masuk dalam kamusnya Yan ternyata kalau kita akrab dengan tradisi linguistik terutama linguistik historis ternyata istilah Grejo itu diambil dari bahasa Portugis Igreja jadi istilahnya Igreja dan itu merupakan pengaruh kolonial Portugis di Indonesia dari kata Igreja menjadi Greja I-nya hilang ini mungkin Mas Jugura pernah belajar juga soal ini jadi Igreja itu dari Portugis yang kemudian di jawakan sekaligus dimelayukan makanya orang Jawa pun mengenal isla Grejo dalam tradisi kitab-kata pesantren ini tapi menyebutnya bukan Igreja tapi Grejo dan itu dalam bahasa Jawa menarik sekali kita jadi terpapar ilmu baru Bapak Ibu pemirsa ada ilmu baru bernama leksikografi bukan ilmu baru untuk yang belum tahu maka ada paparan sekilas bagaimana kamus itu disusun itu tidak mungkin subjektif harus menyesuaikan sesuai dengan tema kamus yaitu bahasa Jawa sangat itu begitu ya betul makanya kamus itu berkembang jadi kalau kita membaca kamus itu tidak mungkin hanya membaca kamus edisi tahun sekian itu kalau seorang psikograf tidak puas dia harus menghimpun semua kamus dalam bahasa yang sama dalam terbitan yang berbeda kalau perlu terbitan yang pertama itu harus dia punya kemudian terbitan yang ke-10 dia harus punya terbitan yang ke-11 dia harus punya supaya tahu apakah ada penambahan kosa kata di setiap era atau di setiap zaman itu sendiri nah ini sekali lagi apa yang tadi saya katakan bahwa istilah gereja itu diambil dari bahasa portugis igreja yang mengacu pada tempat ibadah kaum kristiani nah kalau kita belajar sejarah portugis menaklukkan atau menguasai malaka itu tahun 1511 1511 berarti kalau apa itu tahun 1511 sebagai patokan masuknya istilah igreja ke dalam bahasa nusantara baik itu melayu maupun di jawa sementara kiai sadra itu meninggal atau wafat tahun 1924 dan peter hian juga menyusun kamusnya itu tahun 1906 masehi berarti istilah gereja wacana mengenai gereja atau gerejo sebagai tempat ibadah umat kristiani itu bertahan 364 tahun berarti itu bukan masa yang singkat bertahannya sebuah kata dalam masa 300 tahun lebih hampir 400 tahun 350 tahun lebih bertahan itu sampai hari ini kan istilah gereja kita pakai berarti berapa lama bertahannya kata gereja sejak awal portugis datang ke Indonesia sampai sekarang berapa berapa ratus tahun kata itu betul-betul terlestari dalam bahasa kita ini menarik kalau kajian ini ya kajian apa kajian leksikografi nah sementara istilah gereja ini ternyata juga disebutkan dalam kamusnya Krihe dan Rorde dalam kamusnya yang judulnya itu Iavan Netherlands Han Wordenburg Terbitan Leiden E.G. Brill tahun 1901 kebetulan saya punya ini dan ditulis dengan aksara Jawa kemudian aksara huruf Arab Jawa tapi juga mencantumkan islah ini berarti kita harus paham siapa sebetulnya Krihe itu kok sampai bisa mencantumkan istilah gereja di dalam kamus Jawa Belanda ini yang terbit tahun 1901 nah kita lihat ternyata Krihe itu temannya Kiai Hasan Besari guru dari pujangga Kraton Surakarto yakni Raden Ngabey Ronggo Warsito jadi Raden Ngabey Ronggo Warsito itu seorang pujangga di Kraton Surakarto tapi dia santri di pesantren Tegal Sari miliknya Kiai Kasan Besari sementara Kiai Kasan Besari itu adalah teman dari Krihe dan Krihe itu nyantri dalam tanda kutip di pesantrennya Kiai Kasan Besari jadi kalau di dalam kamusnya Krihe muncul kata Greco berarti dia bukan mengada-ngada istilah itu tapi merupakan ingatan kolektif dari Krihe ketika dia nyantri di pesantrennya Kiai Kasan Besari dan anehnya pesantren ini ada di Ponorogo kalau seandainya kita ini membincangkan dua tokoh satu Kiai Sadra katanya pernah nyantri di Ponorogo tapi Ponorogo pesantren apa tidak jelas sementara kalau Krihe itu jelas dia nyantri di Ponorogo di pesantrennya Kiai Kasan Besari dan dia menjadi teman betul-betul sahabat Karib dari Kiai Kasan Besari itu Krihe dan itu ada informasi dari buku dokumen barat dari tulisan dari Sveleng Rebel dalam bukunya In Ledeher For Spur mengikuti Jejak Ledeher ini kalau diterjemahkan dan ini sudah diterbitkan oleh Lembaga Alkitab Indonesia tahun 2006 apa yang dikatakan oleh Sveleng Rebel dalam bukunya itu halaman 57 silahkan slide berikutnya untuk pemirsa yang ingin tahu lebih banyak atau ingin flashback mengenai gerika dan penyebutan dari sumber-sumber barat ini sudah pernah dibahas juga di pertemuan Syur Sabat yang sebelum-sebelumnya Bapak Ibu pemirsa bisa dimulai dari edisi ke-11 bahkan ya Pak Ali ya edisi yang kemarin kita pernah senjung segikit kemarin juga sekarang edisi ke-14 dan sudah ada beberapa edisi yang mau nyebutkan nah ini pernyataan dari dokumen barat dari buku In Ledeher Spotspur Terbitan Leiden KITLV Terbitan KITLV dari Leiden disebutkan intinya begini Kiai Kasan Besari itu betul-betul sekarang menjadi sahabatnya dari krihe dan krihe itu belajar di pesantrennya Kiai Kasan Besari belajar ya belajar itu mungkin jangan dipahami hanya sekedar sehari dua hari disini karena konteksnya ini betul-betul belajar berhari-hari disini sampai pada akhirnya dia membuat semacam kamus yang spektakuler yang sampai sekarang ini usianya juga cukup lama karena Terbit tahun 1901 padahal sejak tahun 1829 dia itu tinggal cukup lama di Ponorogo di tepatnya di mana di pesantrenya Kiai Kasan Besari ini dan dia belajar langsung kepada Kiai Kasan Besari artinya dia sebagai seorang antropolog betul-betul sebagai antropolog dan dia diam tinggal di pesantren sehingga otomatis dia tahu kitab-kitab apa saja yang dibaca di pesantren kemudian bahasanya seperti apa itu nanti akan tercemin dalam kamusnya nanti nanti kita akan coba apakah betul kalau dia itu belajar kepada Kiai Kasan Besari buktinya apa nanti kita akan pelajari jadi kalau saya sebut status santri yang disematkan kepada Kiai Sadra memang tidak jelas karena asal-usulnya dari pesantren itu tidak bisa dikonfirmasi oleh dokumen apapun namun kalau ini kita sematkan kepada Krihe status santri itu kita sematkan kepada Krihe itu lebih masuk akal saya sebut dengan sebutan Kristen Santri karena pernah berada di pesantrennya Kiai Sadra meskipun dia bukan pemeluk Islam ya tapi dia nyantri di pesantrennya Kiai Sadra dia hidup dalam lingkungan pesantren Kiai Sadra dan belajar banyak mengenai bahasa Jawa khas pesantren yang kemudian nanti dibuat dalam format kamus makanya saya punya bukti bahwa kamus santri pertama kamus santri yang diterbitkan edisi pertama dan yang paling awal itu garapan dari Krihe ini dan itu kamus santri edisi pertama di dunia wah ini gak main-main ini kamus santri edisi pertama di dunia yang dibuat oleh Krihe makanya ini saya kira buku belia itu harus diterjemahkan ke dalam bahasa kita bahasa Indonesia karena banyak hal yang patut kita pelajari dan ini sumbernya dikodifikasi oleh orang Barat bukan oleh orang Indonesia oke slide berikutnya nah ini ini salah satu contoh kalau kita lihat gambarnya ini ini kan hurufnya macam-macam ada pakai aksara Jawa bahasa Jawa ini misalnya Surya Suryaniyah ini kalau dibaca Suryaniyah ini kalau dibaca ini hurufnya Jawa bahasanya Jawa ini menurut Krihe diambil dari bahasa Arab dari kata Suryaniyah dan ini ada catatan dalam bahasa Belanda Sirish kemudian disebut ada GR ini singkatan ya singkatan dari nama dia dan nama temannya ya ini Krihe dan Rorde ya nah kalau kita baca ini kita sudah punya gambaran bagaimana mungkin Krihe bisa tahu huruf-huruf seperti ini dari mana dia bisa belajar apakah dia tidak pernah bersentuhan dengan pesantren fakta membuktikan kesaksian dokumen-dokumen Belanda dia pernah berada di pesantrenya Kiesadra berarti dia tahu istilah ini betul-betul menjadi istilah yang pernah menjadi bahan kajian di pesantren Kiesadra maka muncul istilah kata Suryania padahal ini adalah istilah apa itu wacana Kristen dalam tradisi pesantren berarti sudah bisa dibuktikan ini berarti di pesantren Kies sorry di pesantren Kiesan Besari Ponorogo itu sudah ada wacana Kristen dalam tradisi pesantren melalui kitab-kitab makanya muncul istilah Suryania itu diabadikan oleh Rorde maupun Krihe dan itu pakai Aksara Jawa disini ini cara kita membaca kamus makanya disini ada sesuatu yang menarik ketika bicara mengenai Suryania ini kan bahasa teologis satu bahasa berkaitan dengan teks kitab suci nanti itu muncul juga istilah Tapsir atau Tapsir nanti pada slide berikutnya nah coba kita lihat disini ini ada istilah Tapsir ada Tapsir kemudian ada istilah Suryania padahal disitu disebutkan ada pakai kata versi Arabnya ini kata Tapsir dan kata Suryania berarti ini merupakan salah satu ragam bahasa khas pesantren yang memang masih bertahan sebagai sebuah living tradition tradisi yang hidup di pesantren jadi bayangkan ya hanya berbekal membaca kamus kita bisa mengidentifikasi ternyata kajian lintas agama kajian berkaitan bahasa non-keislaman Suryani termasuk teologi non-Islam itu sudah diajarkan di tempat pesantrennya Kiai Kasan Besari melalui dokumen yang ditulis oleh Khrihe ini ini fakta real oke slide berikutnya ini bentuk tulisannya seperti ini Tapsir ditulis begini Tapsir versi lain ditulis begini Tapsir istilah Suryania disebut begini Suryania padahal dalam bahasa yang ada di timur tengah tidak disebut Suryania tapi disebut Suryoyo Lesone Suryoyo bahasa Suryani Suryoyo sementara kalau di Arabkan menjadi Suryania dan itu ketika masuk dalam tradisi Jawa menyebutnya Suryania berarti orang Jawa waktu itu sudah pinter-pinter tahu bahasa selain bahasa Arab ada yang bahasa Arabnya ada istilah Suryani oh ini bukan bahasa Arab tapi bahasa Suryani itu sudah sudah paham berarti istilah Tapsir pengajaran mengenai Tapsir juga dipelajari di pesantren itu makanya muncul itulah Tapsir di sini jadi bukan sekedar muncul kata tersebut tanpa ada fakta real yang terjadi di pesantren oke slide berikutnya luar biasa ini menunjukkan bahwa kajian bahasa di agama di sebuah agama dan beberapa agama Islam terutama dan Yahudi begitu pentingnya sehingga untuk kosa katanya etimologinya dari mana bahasa itu berasal semuanya menjadi tradisi yang hidup ya Pak Ali ya betul dan itu melintas batas bahasa melintas batas etnik bahkan melintas batas agama coba lihat istilah Tapsir kemudian istilah Suryani tadi nah ini saya lihat di halaman yang lain ini ada muncul kata ini Tapsir diambil dari bahasa Arab dan disini tertulis Tapsir berarti minimal ada dua fakta fakta secara tertulis disitu ada nama bahasa dari teks agama Kristiani yang disebut Tekpeshita disebut dengan sebutan Suryani dan itu merupakan bagian dari kajian Tapsir sebetulnya dan istilah Tapsir tercantum dalam kamusnya Kriha disini makanya berdasarkan kajian kamus istilah Suryani saya sebut sebagai bahasa asli dari kitab suci Kristen yang kaitannya itu dengan Tekpeshita berarti ini sudah familiar di kalangan pesantren familiar betul dan istilah tersebut memang dikenal di kalangan komunitas pesantren di Jawa itu pada era awal abad ke-19 karena ini terbit batas maksimalnya tahun 1901 berarti itu adalah batas akhir bagaimana wacana ke-Kristianan di pesantren itu sudah betul-betul menjadi wacana familiar itu kalau kita mengacu pada fakta kamus ini inilah yang disebut sebagai temuan kajian leksikografi yang sangat menakjubkan bagi kita semua berarti ini mengkonfirmasi adanya rekaman kolektif tentang penggunaan istilah bahasa Suryani dalam transmisi keilmuan di pesantren Tegal Sari Ponorogo dan itu eranya Kekasan Besari dan Raden Ngaberonggo Warsito makanya jangan heran ya Raden Ngaberonggo Warsito itu menguasai tekst-tek Hindu Hindu-Buddha sastra Hindu-Buddha era Jawa Kuna dan dia sebagai pilarnya yang paling paham mengenai bahasa Kawi dan itu nanti didokumentasi oleh dalam tanda kutip muridnya yakni C.F. Winters orang Belanda lagi nah sementara gurunya Kiei Separa dengan Ngaberonggo Warsito itu adalah Kiei Kasan Besari bahasa Jawa Kitabi di pesantrennya Kiei bahasa Kasan Besari itu didokumentasi oleh muridnya dalam tanda kutip yakni yang bernama Rieh nah ini sama-sama dokumen yang cukup penting jadi kalau kita belajar bagaimana sih bahasa Kawi dan bahasa Jawa pesantren itu wujud konkretnya kita hanya mengacu merujuk pada dua dokumen dari tradisi Belanda Winters dan Krihe itu sudah cukup dan itu tidak bisa dibantah karena memang yang mendokumentasikan adalah para sarjana Belanda dan ini kita bisa lihat buktu konkretnya ini seperti ini coba bayangkan kamus tahun 1901 itu seperti ini wujudnya coba bayangkan ada hurufnya huruf Jawa ada etimologinya diambil dari bahasa apa ini dari bahasa Arabnya ini baru saya berikan satu contoh ya padahal disini kalau saya lihat itu ada penyebutan asal-usul dari bahasa Sanskrit ada penyebutan asal-usul dari bahasa Persia ada asal-usul dari dari bahasa lain-lain itu kalau kita belajar kamusnya si Krihe bisa gila kita gila dalam tanda kutip ini orang overwhelming ya kenapa overwhelming oh betul-betul expert betul-betul expert dia ini beda dengan para psikograf sekarang coba lihat kamus bahasa kita bahasa Indonesia ada yang sampai seperti sedetail ini ya kita itu yang pernah saya tanyakan di pertemuan sebelumnya alangkah bagusnya apabila tradisinya kamus kita yang bahasa Indonesia ini juga memuat hal-hal yang seperti ini yang dari dari bahasa mana dia diambil seperti itu ya ya dan ini ini sudah muncul eranya Kiai Kasan Besari loh itu berarti kan luar biasa ini sebelum kita merdeka ya motifnya tadi sudah disebutkan di slide sebelumnya itu untuk benar-benar mendalami dunia Jawa mendalam betul ya karena dia seorang leksik kubraf dan dia mendokumentasikan bahasa Jawa khas pesantren ini sebetulnya karena dari dokumen ini kita bisa tahu ada istilah tafsir ada istilah suryani ada istilah i'tidal ada istilah apa itu misalnya jum'ah dan macam-macam istilah-istilah tauhid itu ada di situ cuma saya gak jelaskan semua saya hanya berikan contoh yang sederhana saja oke slide berikutnya nah kamu santri yang disusun oleh kiriha ini agak cepat ya kamu santri yang disusun oleh kiriha ini saya anggap sejajar dengan serat centini kenapa saya anggap sejajar dengan serat centini karena sama-sama dokumen kalau kamu santri yang ditulis oleh kiriha itu mengabadikan bahasa yang ada di pesantren sementara kalau serat centini itu mengabadikan bahasa yang ada di keraton sementara penulis serat centini itu adalah Raden Ngabeironggo Warsito dan sekaligus Yoso Diburo Raden Ngabeyoso Diburo yang kedua kamus ini sebetulnya mengadopsi kosa kata serapan bahasa Arab ternyata jadi mau kamusnya kiriha ataupun serat centini itu sama-sama mengadopsi kosa kata banyak kosa kata bahasa Arab dan kalau kita lihat disertasinya dokter Junanah itu dia mengerjakan disertasi kata serapan bahasa Arab dalam serat centini dan itu sudah diterbitkan oleh Kementerian Agama tahun 2009 adanya temuan kosa kata serapan bahasa Arab dalam serat centini sangat menarik sebab penyusunnya itu adalah Raden Ngabeironggo di Puro dan Raden Ngabeironggo yang keduanya itu adalah murid dari Kiei Kasan Besari nah ini nyambung semua sebetulnya aneh ini ini betul-betul luar biasa kalau kita kalau kita belajar serat centini seharusnya belajar mengenai kamus santri yang ditulis oleh Gerihe kalau belajar kamus santri yang ditulis oleh Gerihe belajar juga kamus kawi yang dihimpun oleh Winters jadi ini semacam segitiga segitiga bermuda kalau saya istilahkan segitiga bermuda untuk dalam mempelajari pengaruh bahasa Arab dalam ketiga dokumen penting ini nah yang menarik kalau kamus santrinya Gerihe dan tulisan Winters berupa kamus juga itu dokumen dari referensi barat sementara kalau secara centini itu dokumen dari referensi timur tapi semua referensi ini sama-sama bicara mengenai kata serapan bahasa Arab dalam ketiga referensi tersebut nah ini menarik makanya ini teranggap sebagai karya magnum opus mereka bertiga oke slide berikutnya kalau dikatakan bahwa Raden Rombowarsito ini adalah seorang pujangga yang menguasai beberapa banyak sekali bahasa termasuk bahasa kawi dan juga sastra hindu saya jadi teringat untuk ini jadinya apa ya di sastra inggris ada William Shakespeare yang mengadopsi bagenda dari berbagai macam negara di masa itu yang dia tahu menjadi karya yang menjadi milik dia dan itu menjadi karya sastra yang besar juga sepertinya iya betul betul nah kalau kita baca karyanya Shakespeare kan hampir sama situasi kebahasaannya di era Raden Ngaberong sangat sangat betul-betul nyastra kalau istilah bahasa kita ya oke tidak mencerminkan bahasa ucapan sehari-hari namun gayanya sudah benar-benar stylenya sudah sastra melampaui batas referensi awam istilah nah ini jadi kita bisa lihat ya kalau bicara mengenai karyanya dibandingkan dengan kiai sadra itu memang hasilnya beda kita gak menemukan data yang jelas berkaitan dengan kiai sadra ada kaitan dengan pesantren tapi kalau karyanya itu betul-betul kelihatan dari hasil karyanya itu nampak sekali pesantrennya jelas gurunya jelas bahan yang dia buat kamus itu jelas di dalamnya mengandung kosa kata kosa kata yang terkait dengan hasanah keilmuan pesantren tapi kalau yang kiai sadra tidak mencerminkan sama sekali kalau dia ada kaitan dengan pesantren salah satunya tadi saya sebut mengapa dia pakai istilah masjid kristen padahal itu kan istilah kristen tidak pernah muncul dalam bahasa tuturan di pesantren yang muncul bukan kristen tapi nasoro juga istilah gereja dipakai di pesantren tapi kenapa kiai sadra tidak memakai istilah itu disitu ada problem oke slide berikutnya nah ini yang saya sebut dari kamusnya Yan tadi yang pernah tadi saya singgung jadi kalau kita lihat di kamusnya Yan itu muncul kata masjid muncul kata masjid tetapi di dalam alkitab bahasa jawa pakai aksara pegon itu muncul istilah ini kristen ini kan istilah aneh kan tulisannya memang arab pegon tapi kata yang dipakai istilah kristen kenapa tidak muncul istilah nasoro berarti ini kan Yan sangat tidak akrab dengan tradisi pesantren makanya dia menggunakan istilah kristen disini dan ini kita bisa baca dari alkitab aksara jawa pegon tadi tidak muncul istilah nasoro yang muncul istilah kristen berarti bisa dijadikan semacam referensi bahwa alkitab bahasa jawa beraksara jawa maupun beraksara pegon yang disematkan pada dirinya Yan ataupun disematkan pada dirinya Kiai Sadra itu sama-sama tidak mewakili tradisi pesantren jadi ada dua pendapat yang pertama alkitab bahasa jawa huruf pegon itu peletak dasarnya adalah Kiai Sadra ada yang berpendapat bahwa itu adalah garapan dari Yan tetapi kalau dari situasi kebahasan seperti ini misalnya muncul kata kristen memberikan indikasi bahwa Kiai Sadra maupun Peter Yan tidak akrab dengan tradisi pesantren tidak tidak ada hubungan sama sekali dengan tradisi pesantren meskipun hurufnya mirip dengan aksara di pesantren tapi kalau kita tanya orang pesantren tulisan begini pernah muncul tidak dalam kitab pesantren mereka akan jawab tidak pernah ada yang ada itu nasoro tapi disini kok kristen ini bahasa dari mana mesti mereka mengalami keterasingan istilah seperti ini ini salah satu contoh oke lihat berikutnya ini kelanjutan dari informasi yang saya sebut bahwa Alkitab Jawa yang menggunakan aksara Arab Pegon ataupun Alkitab berbahasa Jawa edisi sekarang yang berlaku itu sebetulnya disandarkan pada hasil kerja dari Peter Young itu sebagaimana yang saya baca dalam buku Ledeher ini Ledeher menyebutkan ini in Ledeher Votspur keterbitan KITLV Belanda di Leiden menyatakan demikian Peter Young itu berasal sorry Peter Young itu sebagai karyanya itu menjadi pijakan Alkitab berbahasa Jawa baik itu Jawa dalam arti Hono Coroko maupun aksara Arab Pegon ini yang bisa saya sampaikan masih ada slide lagi ini ini yang lebih fokus kita lihat ternyata jejak pesantren dalam Alkitab bahasa Jawa yang menggunakan aksara Arab Pegon itu ternyata secara ortografi itu memang bermasalah dan banyak ditemui kesalahan kalau seandainya itu dinisbatkan kepada karyanya Kiesadra ataupun dinisbatkan kepada Peter Ian memang fakta real disini ditemukan keanehan pesantren yang seperti apa kok tulisannya seperti ini misalnya memunculkan huruf ya ditambahkan sebagai penanda vokal dan difungsikan tidak sesuai dengan kaedah morfologisnya apa contoh konkretnya ini begini menulis kata iblis itu alif ya bak sin iblis jadi iblis kalau dibaca itu iblis seharusnya kalau versi pesantren bukan begini tulisannya tapi alif bak lam ya sin iblis tapi disini tertulisnya di alkitab huruf pegon itu yang alkitab khas kristen pegon arah jawa pegon tulisannya begini alif ya bak lam sin iblis contoh kedua nulis setan kalau dipesantren nulis setan kan bukan begini tulisannya tulisannya setan pakai to kemudian pakai alif ya ini kan tapi disini tulisannya setan begini ini kan bukan khas pesantren tidak ada ciri-ciri jejak pesantren disini muncul kalau ini merupakan karya Kiai Sadra membuktikan bahwa memang Kiai Sadra tidak ada kaitan dengan pesantren kalau seandainya ini dikaitkan dengan Peter Ian maka dipastikan Peter Ian tidak pernah berhubungan dengan tradisi pesantren ini beda dengan Krihe Krihe kalau menulis betul semua itu karena dia pernah berguru kepada Kiai Kasan Besari tapi kalau Kiai Sadra atau Peter Ian itu sama sekali bentuknya begini tulisannya kalau seandainya dinisbatkan kepada dua orang itu setan begini nulis Tauroh juga aneh kan tulisannya begini Toret ada tambahan nurupiah disini ini kalau dibaca Taure Taurei juga gak mungkin ini bacanya Toret ini bacanya Toret begini padahal kalau di pesantren gaya pesantren gak begini huruf ya gak pernah ada kemudian di pesantren itu nulis begini ada gak Ruhi Allah Ruhi Allah kayak begini pakai huruf H setelahnya kan pakai huruf H Ruh Ruh Wau H bukan Ruh Wau H apalagi ada tambahan huruf ya Ruhi Allah ini berarti sebetulnya yang menulis atau yang membuat Alkitab Bahasa Jawa pakai Aksara Pegon yang bertujuan untuk dikonsumsi di kalangan pesantren itu gagal total sebetulnya karena tidak mencerminkan pola penulisan pesantren karena menulis huruf hurufnya seperti ini nulis kata Ruhi Allah aja sebegini selainnya kan tertulis Ruh Allah Ruh Wau H kemudian Allah nggak pakai huruf H nggak pakai huruf Ya seharusnya kemudian menulis Allah Hero ini karena juga aneh ini Allah Hero itu apa ini yang kemarin dibahas oleh Pak Pendeta Yogi dikonfirmasi bahwa beliau selama di Timur Tengah juga tidak mengenal ini tidak mengenal adanya kata Allah dengan kata kata ganti ditambahkan kata ganti milik ya benar kalau ditambahkan kata ganti milik seperti ini ini nggak pernah ada dalam tradisi Kristen di Timur Tengah tradisi Islam di Timur Tengah tradisi Yahudi di Timur Tengah nggak ada tulisan model begini itu tapi kalau di Jawa ketika pakai Aksara Arab Pegong kok jadi tulisan begini ini tulisan yang tidak ada sangkut pautnya dengan jejak pesantren sama sekali di sini tidak mencerminkan sama sekali Allah hero itu apa orang pesantren nggak paham itu dan masih banyak contoh-contoh lain yang tidak saya ungkap di sini kalau kita belajar lebih khusus lagi kajian apa teksnya itu bisa berjam-jam nanti oke lanjut baik ini kalau misalnya ini arah-arahnya sepertinya memang Kiai Sadrach ini memang dakwah atau penginjilannya itu memang sasarannya bila ditujukan kepada orang Jawa pesantren ini gagal total karena secara tulisan ini banyak sekali mengalami kesalahan ya Pak Ali kesalahan ya betul jadi kesimpulannya begini kalau ini Alkitab Bahasa Jawa yang menggunakan aksara arapegon itu ditujukan untuk kalangan pesantren maka orang-orang pesantren akan melihat ini adalah pola yang tidak mencerminkan sistem penulisan di pesantren jadi betul-betul gagal total untuk bisa berkomunikasi baik secara tulisan maupun tulisan kepada komunitas pesantren jadi ini produk gagal istilahnya kalau bahasa sederhananya produk gagal karena tidak mencerminkan jejak pesantren sama sekali mulai dari tataran cara penulisan maupun dalam semantiknya semantiknya coba istilah setan aja tulisan kayak begini iblis tulisannya kayak begini ruh Allah kayak begini ini kan sesuatu yang aneh semua ini saya belum memberi contoh yang lain-lain ya kalau ditulis sebuah buahnya sebetulnya namun pemirsa bisa sebenarnya Pak Ali untuk melacak sendiri karena bisa karena ada teksnya pertama sampai sekarang ini disebutkan Bapak Ibu dengan khawatir untuk mencari sendiri itu bisa ya Pak Ali karena mengecek seperti ditampilkan tadi foto halaman kamusnya tadi itu memang terterangnya seperti itu ya dan inilah yang paling penting untuk kajian syuruh sahabat ini karena referensinya memang jelas dan Bapak Ibu bisa menakses sendiri membeli sendiri coba ditampilkan yang tulisan Iblis tadi yang versi cetakan tadi Mas Zuhroh ya baik tadi ada di terus nah ini coba ini ini akan kelihatan coba digeser ke sebelah kiri supaya nanti saya bisa mengidentifikasi nama ini atau saya perbesar aja mungkin begini nah ini bisa tertutup tertutup apa yang sebelah kanan yang dimaksud yang di sebelah mana nih Pak yang sebelah kanan sebelah kanan ini ada kanan tertutup ada kata Iblis bentar nah ini dibaca ini coba Yesus tumuli andelajahi setelatahi tanah Galilea kemudian disini tertutup saya gak bisa lihat ya tertutup saya gak bisa lihat KB oh KB kemudian tertutup disini saya gak bisa lihat Amulang oh iya Amulang Ono Ing Masjid Masjid Wong Kono dan seterusnya terus nanti itu ada kata-kata disini ada Iblis gak disini di bagian sini di bagian kanan ini ketutup soalnya iya gak kabur juga ini apa namanya karena 4 ya iya Bang JAR 4 berapa tadi 47 ya halamannya ya enggak enggak tekstnya itu 47 oh angkanya maksudnya angkanya ini dari kanan ya bacanya ya Pak Ali ya dari kanan 42 ya atau 24 tekstnya lagi ada enggak yang tekstnya lagi satunya lagi ada seingat saya saya berikan contoh ada kata Iblis oh iya saya coba cek lagi ini mungkin ini ini kan tulisannya ini Iblis yang paling kanan atas ada di sebelah hal ini Iblis tumuli ini kan ini ada kata Iblis Iblis tumuli ini Alif Alif Ya Ba Lamsin iya kan tulisannya Iblis ini bukan karakter tulisan pesantren begini ini kalau tulisan pesantren itu Alif kemudian Ba kemudian Lam kemudian ya baru Sin Iblis begitu kalau ini kan Iblis ini bukan karakter pesantren begini ini tumuli ini ada kata Yesus ini kan orang pesantren kan juga bingung siapa itu Yesus mereka tahunya itu Isa ya kan ini kalau dikatakan tipografik error atau typo misal misal ada yang misal kita berpendapat bahwa ini typo yaknya harusnya berada diantara Ba dan Lam itu apakah konsisten seperti ini Pak Ali konsisten karena disini ada tanda vokal secara konsisten begitu ya jadi ini kalau yang dimaksud bacanya itu Alif dengan yak itu dibaca I ini dibaca Be karena ini ada tanda vokal Iblis jadi Iblis bukan Iblis tapi Iblis ini seolah-olah perjemahan dari bahasa lain ini bukan dari bahasa nanti kita akan kita akan lihat kita akan lihat jadi ini ini fakta real yang kita bisa lihat contoh-contoh ini banyak sekali yang berkaitan dengan pengalihan dari bahasa Belanda dijawakan tapi pakai aksara Arab nanti kesimpulannya oke kita lanjut ke berikutnya aja nah ini coba kita lihat yang versi apa Yunanta versi apa Melayu ya tapi mungkin dibahas pada berikutnya aja deh ini mendingan yang kita konsentrasi yang Jawa aja oke slide berikutnya nah ini ya ini saya beri contoh jadi apa yang muncul pada Alkitab bahasa Jawa aksara Arab Arab Jawa itu yang disebut pegon itu bukan mencerminkan tradisi pesantren tapi mencerminkan tradisi barat bukan tradisi Arab tapi tradisi barat baratnya dari mana baratnya dari Belanda makanya kalau kita lihat misalnya kata apa itu disini muncul kata kabaptis disitu pakai tulisan ini Arab tapi tertulis kabaptis ternyata ini kan bukan dari bahasa Arab tapi dari bahasa apa dari bahasa Yunani baptiso kemudian diarabkan diarabkan kemudian ada juga yang bahasa Belanda tapi kemudian ditulis dengan huruf Arab misalnya wasis itu bukan asli bahasa bahasa Jawa ini tapi ini bahasa Jawa yang diadopsi dari bahasa Belanda dan ini ditransliterasi langsung dari bahasa Belanda dikata weis nah ini khususnya dalam Matthew 11 25 ini kita bisa lihat hal seperti ini dalam konkordansi ini salah satu contoh masih banyak yang lain kata Belanda kosa kata Belanda yang apa ya yang masuk dalam bahasa Jawa melalui penerjemahan Alkitab ke dalam bahasa Jawa pakai aksar Arab Melayu ditulis begini wasis dari kata weis nah ini termasuk juga Yesus itu dari bahasa Belanda ternyata ini adopsi secara literal dari bahasa Belanda yakni Yesus begitu juga kata anti-Kristus nah ini tulisannya hurufnya Arab tapi kalau dibaca anti-Kristus itu juga dari bahasa Yunani jadi ho anti-Kristos melalui serapan bahasa Belanda anti-Kristus jadi ini akan bisa kelihatan berarti kesimpulannya Alkitab bahasa Jawa pakai aksara Melayu itu tidak ada hubungan sama sekali dengan tradisi pesantren bukan ada hubungan dengan tradisi Arab tapi banyak ada hubungan dengan tradisi Barat yakni Belanda nah itu oke slide berikutnya masih ada berkaitan dengan apa peletak dasar bahasa Jawa pakai huruf Aksarara Pegon yang katanya dinisbatkan kepada Kiai Sadra kalau seandainya dia jebolan pesantren kan tidak mungkin menggunakan pilihan kata anti-Krist seharusnya yang akrab di pesantren itu bukan anti-Krist tapi yang muncul adalah istilah Dajjal Dajjal itu kan sebetulnya maknanya sama dengan anti-Krist tapi kan tidak pernah ada dalam versi yang saya punya ini yang pakai asara Arab Jawa yang ini adalah Alkitab Arab Jawa tidak ada istilah namanya Dajjal sama sekali padahal ini adalah istilah khas pesantren tapi yang muncul dulu justru adalah anti-Krist aneh kan berarti memang kalau seandainya dinisbatkan kepada Kiai Sadra berarti Kiai Sadra tidak benar-benar tahu yang namanya tradisi pesantren kosa kata pesantren mufrodat kosa kata yang berlaku di pesantren dalam memahami kitab-kitab kuning beliau tidak tahu sama sekali jadi logikanya kalau lebih tepat Kiai Sadra itu bukan jebolan dari komunitas pesantren tapi jebolan dari komunitas di luar pesantren nah itu yang harus kita pahami oke slide berikutnya iya boleh saya selas bentar saya teringat pada slide ini ini penggunaan kata anti-Kristus di menggunakan menggunakan huruf Arab ini kenapa tidak menggunakan bunyi yang ada bunyi yang ada di Yunani ini ya karena istilah Kristus tulisannya kayak begini jadi Kristus tulisannya begini anti-Kristus tulisannya juga begini kalau istilah Yunani adalah anti-Kristus menggunakan bunyi apa ini linguistik di dati faringal faringal anti-Kristus anti-Kristus bahasa kitab Yunani kalau Yunani kan dibaca ho anti-Kristus tapi kalau dalam versi harusnya bisa menggunakan ho tapi yang dipilih ternyata huruf kaf bukan ho ini indikasinya memang kuat mengarah kepada terjemahan dari Belandanya iya betul dari Belanda jadi bukan bukan ada link dengan tradisi Arab atau pesantren tapi link dengan tradisi Barat atau Belanda itu yang kita bisa dalam teks ini yang mirip X ini huruf H ini harusnya kan terbacanya H huruf faringal ini kan juga dibaca Yesus bukan dengan dibaca Jesus tapi Yesus dan itu muncul dalam teks Jawa huruf Arab Jawa tadi ini soal Dajjal tidak muncul kata ini tidak ada sama sekali nah ini kita lihat kalau seandainya kita menggunakan data dari Barat juga tulisan dari disertasinya bukan disertasi ini hasil risetnya dari Martin Van Brusen dalam karyanya Kitab Kuning Pesantren dan Tarekat Tradisi Islam di Indonesia ini versi Indonesia sudah ada itu membuat semacam list kitab-kitab apa saja yang dipelajari di pesantren di Nusantara list ternyata disebutkan nama-nama kitab itu termasuk mengacu pada wacana akhir zaman wacana akhir zaman tokohnya kan jelas ada Ratu Adil Imam Mahdi Al-Masih Dajjal istilah-istilah kunci ini tidak pernah muncul dalam Alkitab Aksara Arab Pagon tidak pernah muncul istilah Imam Mahdi muncul Al-Masih Dajjal muncul justru yang ada yang terdokumentasi justru adalah anti-Kristus ya kan kemudian muncul lagi adalah Kristus bukan Al-Masih tapi ditulis Kristus itu kan aneh berarti kan tidak mencerminkan tradisi wacana akhir zaman dalam konteks kitab-kitab kuning sebagaimana yang diteliti oleh Martin Van Bursen sama sekali tidak ada kaitan ke sana jadi bisa disebutkan hal ini semakin membuktikan bahwa peletak dasar ataupun penulis Alkitab Bahasa Jawa beraksara Arab Pagon memang tidak mengenal kultur kebahasaan khas pesantren bahkan bisa dikatakan kosa-kata yang mendominasi dalam Alkitab Bahasa Jawa Aksara Arab Pagon itu bukan berasal dari Bahasa Arab khas pesantren tetapi hasil dari penerjemahan literal dari leksikon Bahasa Barat khususnya Belanda nah ini dikonfirmasi melalui karya Abraham Tromius yakni konkordansi yang disebut The Netherlands of Concordansi The Bible ini ini fakta yang kita bisa jumpai oke slide berikutnya ini panjang ini yang terakhir ini yang disebut sebagai Masjid Kristen sampai sekarang masih ada bukti artefaknya ini kan bukti artefak ini berdiri di area lahan sekitar 1 hektare ini bangunnya kecil ukurannya seingat saya 12 x 12 ingat saya ini tapi bentuknya itu mirip seperti masjid pada masa zaman-zaman itu masih zaman-zaman itu di Jawa itu bukan berbentuk bulat seperti bawang bombay tapi kubahnya seperti ini lapis tiga ini disebutkan Masjid Kristen pada masa itu nah pertanyaannya sekarang benarkah kalau kita kaji dari sisi kajian filologis itu membuktikan bahwa Kiai Sadra sebenarnya bukan berasal dari jebualan pesantren benarkah Kiai Sadra memang tidak mengenal kitab-kitab pesantren benarkah Kiai Sadra tidak mengenal alkitab berbahasa Arab benarkah Kiai Sadra awalnya adalah seorang muslim abangan dan bukan seorang muslim santri ini yang bisa jawab kita sendiri dengan data-data yang saya sajikan tadi dan yang kedua benarkah Peter Ian juga tidak mengenal kitab-kitab pesantren bahkan Peter Ian juga tidak mengenal alkitab berbahasa Arab jawaban saya serahkan kepada pemirsa jadi hubungannya apa antara Kiai Sadra dengan Peter Ian yang sama-sama dianggap dianggap sebagai perwakilan mengenai keberadaan alkitab bahasa Jawa beraksara Arab pegon khas Kristen itu ternyata tidak ada kaitan sama sekali dengan tradisi Arab yang ada di pesantren di Nusantara dan tidak ada kaitan dengan tradisi Arab Kristen yang ada di Timur Tengah sama sekali tidak ada kaitan justru dengan bukti-bukti kebahasaan tadi membuktikan diadopsi dari bahasa Belanda atau tradisi Eropah itu yang bisa kita sajikan pada malam hari ini mungkin nanti kita bisa diskusi soal ini ini panjang sekali karena tidak ada pertanyaan juga dari pemirsa mungkin apakah diberi kesempatan bertanya silahkan saja silahkan silahkan Bapak dan Ibu hadirin yang ada di Zoom di ruangan silahkan bisa menuliskan pertanyaannya seperti biasa atau bisa juga meminta untuk nah ini muncul pembicara kita ini ada Pak Samardi mungkin ada yang ingin disampaikan Pak Samardi silahkan ini beliau kemarin dan beberapa pertemuan sebelumnya menyajikan data data yang cukup banyak Bapak dan Ibu hadirin silahkan Pak Samardi diberikan kesempatan silahkan baik terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh jadi nama saya dipanggil lagi baru bisa join malam ini jadi terkait dengan Sadrah mungkin saya hanya sedikit saja tidak terlalu banyak membahas tentang Sadrah karena tadi sudah dijelaskan jadi dari penelusuran saya setidaknya ada dua referensi yang sering dikutip yang sering dikutip atau dapat jadi bahan kutipan karena dari buku ini mereka menuliskan bahwa ini adalah kajian historis tentang Sadrah dalam bahasa Indonesia yang pertama adalah buku pikiran pikiran dan aksi Sadrah ini yang pertama yang kedua adalah Sadrah Sang Pencari Kebenaran jadi buku pikiran dan aksi banyak mengutip buku Sadrah Sang Pencari Kebenaran nah terkait dengan pesan tren saya bisa tunjukkan disini jadi karena buku ini beredar luas maka sering dijadikan rujukan terkait dengan Sadrah memang disini disebutkan bahwa ada keterangan kalau Sadrah itu dari pesan tren tetapi bukan dari sumber primer buku ini jadi buku ini juga mengutip sumber lain jadi terkait dengan keterangan Sadrah itu adalah seorang dari pesan tren ini di halaman 54 penulis menyebutkan sebuah buku yang tadi itu yang disebut sebagai Sadrah seorang pencari kebenaran nah di halaman ke-12 di halaman ke-12 disini disebutkan ini buku penulisnya adalah Isumanto WP Isumanto WP menulis di halaman 12 bahwa pondok pesan tren yang dimaksud itu di halaman 12 saya bacakan disini dari Jombang ia pindah ke Ponorogo ke pesan tren Gontor yang sudah terkenal pondok pesan tren di Jombang yang disebut Tebu Ireng dan Gontor di Ponorogo adalah sangat terkenal jadi menurut Kiai Sadrah Sang Pencari Kebenaran buku ini menyebutkan bahwa pesan tren ini dimaksud adalah Jombang dan Ponorogo tetapi sayangnya buku Kiai Sadrah seorang pencari kebenaran ini tidak ada catatan kaki tidak ada daftar pustaka jadi ketika menyebutkan pesan tren Gontor dan Ponorogo itu tidak ada keterangan ini menuju kemana nah keterangan di dalam buku ini ternyata dibantah oleh seorang peneliti namanya Kuilot nah ini kebenaran saya punya yang bahasa Perancis yang yang beredar di Indonesia kan grafiti itu terjemahan dari buku ini dimulai konteksnya itu dari halaman 114 jadi ada subab judulnya di catatan kaki halaman 116 disitu disebutkan jadi Guilot ini membantah keterangan buku tersebut jadi penulis buku yang namanya Sumanto itu dibantah karena di buku itu disebutkan tadi ada Pondok Pesan tren Ponorogo maupun Pondok Pesan tren Gontor ya Gontor Ponorogo dan Tebu Irang disini disebutkan tetapi Sumanto secara keliru menyebutkan nama Pesan tren Tebu Irang untuk Jombang dan Gontor untuk Ponorogo kenapa dikatakan dia salah disini ada keterangan karena tidak satu pun dari Pesan tren ini sudah eksis pada pertengahan abad ke 19 jadi referensi yang dikutip ini tadi dinyatakan salah oleh Guil masalahnya ini yang sering dikutip dari penerbitan penerbitan yang ada jadi dari sini kita bisa tahu bahwa memang klaim itu adalah klaim yang tidak berdasar karena sadar dicitrakan pesan tren Gontor pesan tren Ponorogo mungkin nanti Pak Ali bisa konfirmasi ke Gontor maupun ke Tebu Ireng terkait ini karena disini dibantah Gwilod ini membantah pendapatnya si Sumanto ini mungkin itu saja dari saya terkait dengan menurut Gwilod ini adalah anakronistik ya Pak sama ini jadi menurut Gwilod ini penulis buku yang namanya I. Sumanto dan terbitkan BPK Gunung Mulia ini anakronistik karena konfresnya ketika masa hidup sadrah itu belum eksis di abad pertengahan abad ke-19 begitu saja terima kasih informasi dari Pak Sam ini saya kira penelusuran melalui referensi kalau kita cermati dari aspek filologis yang sudah saya sampaikan yang secara sederhana sudah saya tampilkan pada slide yang sangat banyak misalnya kata sayuton kemudian kata iblis kemudian kata ruhullah itu kan seharusnya betul-betul diakrapi oleh kalangan pesantren ketika menulis sesuatu yang menggunakan aksara Arab maupun Arab pegon seharusnya semua santri paham itu tapi ketika itu menjadi sebuah fakta tulisan yang kita cermati tadi ternyata tulisannya bukan sayton tapi setan kemudian iblis kemudian ruhi Allah pakai huruf hak bukan huruf hak ini kan menunjukkan ada sesuatu yang sifatnya tulisan yang tidak terpelajar yang tidak mencerminkan tradisi pesantren itu sendiri artinya kalau dipaksakan bahwa yang menjadi peletak dasar itu adalah Kiai Sadra sementara bukti satu-satunya tulisan Alkitab berbahasa Jawa menggunakan aksara Jawa pegon itu adalah fakta yang tadi saya lampirkan berarti justru bukan semakin menguatkan posisi Sadra sebagai jebolan pesantren tetapi justru semakin menguatkan bahwa Kiai Sadra jebolan di luar pagar pesantren ini yang harus jadi catetan apalagi tadi ada tambahan informasi dari Pak Sam bahwa kalau dia berasal dari pesantren di Jombang itu diasosiasikan pada pesantren terkenal Tebuireng kemudian yang ada di Ponorogo diasosiasikan pesantren yang ada di Gontor nah ini kan memang sama-sama pesantren terkenal tapi pesantren terkenal ini apakah betul-betul bisa ada narasi yang betul-betul dikuatkan dari sanat keguruan di masing-masing pesantren itu ternyata kalau saya dapat informasi dari pesantren Ponorogo itu Sadra tidak dikenal itu tidak ada namanya Sadra maupun nama lain dari Sadra yang mengacu pada figur ini tidak ada sama sekali baik itu siapa gurunya siapa teman-teman yang seangkatan dengan beliau ataupun siapa murid-muridnya siapa saksi-saksinya juga tidak ada catatan sama sekali artinya betul-betul tidak ada kaitan dengan pesantren Ponorogo apalagi kalau Ponorogo itu kan kualitas pembelajaran konsentrasi bahasa Arab itu kan sangat kuat mulai sejak didirikan itu konsentrasinya klasifikasinya itu betul-betul gramatika Arab ilmu nahunya itu diperkuat sejak awal itu misi gantor tapi dengan kondisi Alkitab Bahasa Jawa menggunakan Aksar Arab Pegon itu ternyata tidak bisa mencerminkan kualitas bahasa Arab itu sendiri ikan-batikan tidak nyambung apalagi datanya tidak ada referensi yang jelas ada semacam anakronisme di situ ada sesuatu yang tidak ada hubungan dengan gantor dihubung-hubungkan dengan gantor karena konon ini ada hubungannya dengan Sadrah yang pernah ke Ponorogo ada hubungannya dengan Pondok Pesantren Tembuyireng karena Sadrah pernah soan ke wilayah apa itu jombang tapi kan ini anakronistik tidak bisa dikonfirmasi data apapun termasuk data dari riset Guilot sendiri yang membantah itu ada anakronisme minimal kita bisa lihat kalau dia wafat tahun 1924 masalahnya Pondok Pesantren Gontor atau Pondok Pesantren Tembuyireng bagaimana kondisi waktu itu kan bisa dikonfirmasi itu yang perlu menjadi catatan saya kira itu Pak Zufro mungkin yang dibayangkan oleh masyarakat yang mungkin dalam tanda kutip awam yang dibayangkan mungkin kalau ada seorang Kiai kemudian Kristen bayangannya kan berarti dia adalah seorang Kiai yang keilmuannya tinggi sehingga dia bisa mencapai bukan mencapai maksudnya Kiai otomatis kita berpikirnya adalah pemimpin pesantren setidaknya apakah sebegitu hebatnya dakwah atau misi penginjilan sehingga si Kiai tersebut yang bernama Sadra yang memiliki pesantren semuanya akhirnya terkonferensi menjadi Kristen tapi menurut pelacakan data termasuk dokumen yang disampaikan tadi yang dari Kiai Sadra sendiri pun itu tidak mencerminkan sama sekali tradisi pesantren sehingga bisa jadi beliau ini adalah tidak terhubung sama sekali dengan keilmuan pesantren bahkan di luar jadi jauh sekali dari apa yang bisa terpikir oleh masyarakat ini saya lihat screennya Pak Ali sedang freeze Pak Ali apakah terdengar ya mungkin saya sedikit memberikan komentar mungkin kalau kita melihat apa namanya tradisi pesantren itu kan kita juga harus tahu bahwa yang namanya seorang santri seorang santri yang berguru kepada seorang Kiai itu dia mempunyai apa yang disebut dengan silsilah keilmuan kita biasa sebut sebagai sanat keilmuan sanat keilmuan jadi ijasa bukan dalam arti ijasa kertas itu bukan tapi ini adalah semacam rekognisi bahwa ini adalah ilmu yang saya turunkan dari generasi yang terdahulu ke generasi sekarang dan kalau pun itu dibolehkan dapat diturunkan kembali keilmuan tersebut kalau kita melihat dari sisi pesantren kalau dia misalnya mengatakan tadi ada dua sumber bahwa dia pernah ke misalnya ke Ponorogo ke Gontor ataupun ke Tebu Irang Jombang memang harus diteliti misalnya sanat keilmuannya itu ngaji ke siapa ngaji ke Kiai siapa karena untuk tahu bahwa seseorang itu santri selain dia harus ke pondok pesantren karena seorang santri itu dia menempuh pendudukannya pendudukan pendidikannya di pesantren jadi dia duduk di depan seorang Kiai mendengarkan kajian-kajian keislaman sampai dia lulus makanya ada silsilah keilmuan atau sanat keilmuan kalau misalnya dapat ditelusuri sanat keilmuan dari sadrah itu mungkin kita dapat cross-check ke Tebu Irang maupun ke gontor apakah betul dulu pernah ada santri yang bernama ini karena silsilah keilmuan itu kan bisa ditelusuri dia ngaji ke Kiai siapa Kiai siapa ini dulu ke Kiai siapa jadi terus mencarinya keatas kalau misalnya dari sisi ini terputus otomatis kan ada istilah majahul gak diketahui ini siapa itu yang pertama yang kedua kalau memang dia itu adalah seorang ulama seorang Kiai yang mempunyai pengaruh itu dapat ditelusuri misalnya dari jejaring dari korespondensi karena jejaring ulama di Asia Tenggara khususnya Pulau Jawa ini internasional bukan lokal itu bisa dilihat dari tulisan atau buku yang ditulis oleh Profesor Azumati Azra yang namanya jejaring ulama Jawa Sumatra Kalimantan Sulawesi itu adalah jejaring global jadi bisa ditelusuri person ini itu dari jalur yang mana kalau kita bicara genologi pesantren itu bisa ditelusuri ini dari Kiai yang mana dari jalur ulama siapa seh siapa itu bisa makanya salah satu cara untuk menelusurinya adalah dengan silsilah atau sanat keilmuan tersebut ketika ini tidak bisa ditemukan baik itu tradisi lisan oke katakanlah tidak ada pencatatan dokumen tradisi lisan ada tidak yang memang secara eksplisit dalam tradisi lisan tersebut menyatakan bahwa dulu saya berguru kepada Kiai A Kiai A ini adalah murid dari Kiai A Kiai A ini muridnya lagi dari Kiai A sehingga mata rantai keilmuan itu jelas seperti itu kalau misalnya Majul unidentified tidak tahu ini seperti apa itu yang akan sebetulnya menyulitkan untuk melakukan verifikasi maka kalau misalnya ada klaim bahwa ternyata pernah nyantri di Gontor maupun di Ponorogo satu-satunya jalan sekarang adalah mengecek kepada Gontor maupun ke sorry ke Gontor dan ke Tebu Ireng sorry tadi saya sebut ke Gontor dan ke Ponorogo padahal Gontor itu maksudnya di Ponorogo maksud saya adalah mengecek ke Gontor yang ada di Ponorogo dan Tebu Ireng yang ada di Jombang apakah pada waktu itu memang sudah ada ponpesnya dan pernah di sana nah ini nanti yang perlu penelusuran lebih lanjut karena kalau kita hanya merujuk kepada buku ini yang ini ada dijadikan satu-satunya sumber dari buku-buku yang lain karena dia pernah nyantri di Ponorogo Gontor maupun di Tebu Ireng Jombang ini tidak berbicara apapun hanya ada kalimat tidak ada catatan tidak ada daftar pustaka kita memutusinya juga susah oleh sebab itu karena ini adalah citrasadrah sebagai alumnus pesantren maka otomatis tidak bisa kita hanya menggunakan sumber yang tidak tahu kerujukannya kemana seperti itu itu saja Pak Sam saya mau tanya Pak Sam suara saya didengar ya ya didengar begini ini kalau dari konteks kajian sejarah referensi primer yang menyebutkan bahwa Kiai Sadra itu jebolan pesantren Ponorogo dan Jombang bahkan eksplisit menyebutkan Pondok Gontor dan Tebu Ireng satu-satunya referensi itu yang menyebut adalah buku yang tadi ditunjukkan oleh Pak Sam itu penulisnya lahir tahun berapa wafat tahun berapa bukunya terbit tahun berapa kemudian dia ada enggak kutipan atau minimal satu kutipan yang mereview bahwa pernyataan itu ada sandaran referensi ada enggak kalau tidak ada berarti itu sumbernya sumber terputus artinya bicara mengenai Kiai Sadra tapi dia hidup tidak sezaman dengan Kiai Sadra dia bicara mengenai Kiai Sadra dia tidak hidup pada era yang sezaman pada masa berdirinya pondok pesantren tersebut berarti ini kan dalam ilmu sejarah namanya anakronisme disitu ada anakronistiknya sesuatu yang tidak nyambung peristiwanya beda tapi dihubungkan dengan nama gontor maupun nama pondok yang disebut Tebu Ireng itu apa ada referensi lain selain buku itu yang menjadi buku primer di kalangan para pengkaji Kiai Sadra ada enggak Pak Sam sepanjang penurusan saya baik Wiglot baik disini tadi siapa namanya Lydia Herwanto maupun sumber-sumber lain menjadikan ini adalah sumber utama penyebutan gontor dan Tebu Ireng Jombang jadi tidak ditemukan lagi di referensi lain nah kalau soal terbit disini memang tidak ada profil penulis saya tidak menemukan profil penulis tapi hanya ada nama penulisnya yaitu i.sumanto.wp terbitan BPK Gunung Mulia Jakarta dicetak oleh BPK Gunung Mulia tahun 1974 jadi batas batas tarikh kalau bahasa filologinya itu terminus adquem batas akhir wacana mengenai Kiai Sadra yang mengacu pada pesantren gontor dan pesantren Tebu Ireng itu tahun 197 berapa tadi? bukunya diterbitkan 1974 nah 1974 artinya kalau 1974 itu kan berarti ada referensi yang seera yang juga bisa bicara soal Kiai Sadra seharusnya kalau tidak ada berarti ini informasi yang bisa dikategorikan informasi tanpa referensi dan tidak bisa dijadikan rujukan sebetulnya apalagi tidak ada penguatan bukti historis catatan historisnya tapi begini Pak Sam kalau kita hanya berdebat soal ini referensi yang lebih dini itu apa selain buku yang terbitan tahun 1972 oleh BPK Gunung Mulia memang agak ini ya susah untuk dijadikan data primer tapi yang jelas kalau dari konteks filologi yang tadi saya paparkan misalnya dengan mengkaji saiton dengan tulisan setan pakai huruf A kemudian iblis cara penulisan seperti itu saya bisa menyimpulkan dari aspek apa kajian ortografi membuktikan bahwa sang penulis atau sang perintis aksara Arab Pagon khas Kristen ini betul-betul tidak terkait dengan jebolan pesantren tidak terkait dengan tembok pesantren bahkan di luar pagar tembok pesantren ini justru semakin bisa terlihat bahwa karya tulisannya itu seandainya dinisbatkan kepada kiaisadrah justru kiaisadrah bukan naik pamurnya sebagai jebolan pesantren justru semakin menurunkan posisi kiaisadrah sebagai seorang jebolan pesantren bahkan seorang santri pun itu dipertanyakan dalam konteks ini kalau dilihat dari bukti Alkitab Bahasa Jawa menggunakan aksara Arab Pagon tersebut apalagi ditambah dengan data yang tanpa menyebutkan referensi Pimer sementara referensi dasarnya itu hanya terbit tahun 1974 terbitan BPK Gunung Pria semakin jelas tidak ada kaitan dengan pesantren apapun itu kesimpulan saya sebetulnya semakin tidak bisa dilancarkan memang tidak tidak ada saya perlihatkan andaikan ada profil penulis seperti halaman 12 itu tidak ada tidak ada mengutip dari mana memang tahu dari mananya di halaman terakhir pun di sini buku berakhir halaman 98 itu berupa foto tapi tidak ada menyebutkan kepustakaan atau daftar pustakaan ini kita mau merujuk juga susah tapi ini dijadikan kutipan makanya tadi Kuliot menyebutkan ini dari buku ini ternyata itu anakronistik lalu dari bukunya Lydia juga merujuk kepada sini jadi memang kalau dari dua bahan merujuk kepada sini berarti memang buku ini yang sering dikutip untuk mencitrakan seorang sadrah adalah Alunus pondok pesantren yang menyebutkan pondok pesantren itu adalah gontor di ponorogo dan tebu ireng di jombang untuk penerbit sebesar BPK gunung mulia harusnya ada tim editor yang juga membantu ya Pak Sam bantu untuk ini pustakanya supaya buku tersebut itu bisa lebih membangun apa ya akademik kegiatan akademik pembacanya sehingga bisa memperluas ini apa namanya penelusurannya seperti itu ya betul Pak Ali ada pertanyaan di chat ini Pak Ali ya gimana pertanyaannya dua pertanyaan dari Pak Antonius ini sudah sudah oke ya terlihat ya visualnya visualnya tetap nge-freeze tapi suaranya jelas Pak Andi oh gitu suaranya jelas ya jadi masih bisa diikuti Pak Antonius menanyakan kenapa penggunaan nama dalam Alkitab seringkali tidak konsisten ini maksudnya mungkin maksudnya nama orang nama tempat atau nama bagaimana ini Pak Antonius atau ingin menyampaikan langsung Pak Antonius mungkin bisa langsung aja supaya paham maksudnya ya ada kalau di kalau kalau nama tempat dan nama orang berbeda-beda di tiap terjemahan mungkin di bahasa tersebut ya pendalanya itu untuk penulisannya mungkin bunyi bahasa aslinya dimasukkan ke terjemahan bahasa yang berbeda-beda akhirnya penulisannya berbeda dan semakin diterjemahkan lagi mungkin akan mungkin Pak Ali yang bisa menjelaskan Pak Ali mungkin begini maksudnya nama tempat dan nama orang ya Pak Ali kalau kita lihat dalam teks-teks yang dianggap suci misalnya teks-teks misalnya Al-Quran maupun Torah itu memang ada persoalan nama-nama yang beda itu kita bisa lakukan dari kajian filologis memang contoh begini di dalam Quran misalnya ada nama Su'aib sementara nama Su'aib itu dari narasi besarnya itu mengacu pada tokoh yang sama tapi tidak disebut Su'aib tapi disebut Yitro dan Rehuel nah sementara dalam tanah khususnya dalam Sefer Bereshit sorry dalam Sefer Shemot disebutkan tokoh yang figurnya satu tapi disebut dengan dua nama ya ini Reguel dan Rehuel dan satunya lagi siapa itu tadi ada tiga ya Rehuel Yitro dan Su'aib yang satu versi Arabnya yang kedua itu versi Ibrani nah apakah dua nama ini menyebabkan tokohnya itu tokoh berbeda ini memang kajian yang cukup menarik untuk mengidentifikasi ini nama yang asli atau nama tambahan atau mengacu pada gelar itu problem misalnya kalau bicara Rehuel yang asli itu namanya siapa Rehuelkah ataukah Yitro atau justru yang Yitro itu merupakan gelar yang Rehuel itu merupakan nama aslinya atau nama aslinya Yusueb atau justru nama Su'aib itu adalah gelarnya nah ini kan menjadi diskusi yang cukup panjang sebetulnya tapi kebiasaan seperti ini itu memang menjadi sebuah fakta real dalam tradisi Timur Tengah tidak hanya satu tokoh banyak tokoh kita ambil saja misalnya Salomo itu juga disapa dengan Yedediah namanya Yedediah tapi tokohnya Salomo itu sendiri kemudian ada satu lagi misalnya siapa misalnya Yisus misalnya ambil contoh Yisus namanya dalam bahasa Ibrani disebut Yisuh ada yang menyebut dalam tradisi Aram dengan sebutan Aisho dalam tradisi Arab menjadi Aisha ini figurnya sama atau beda ini menjadi bahan perdebatan memang tapi inilah fakta real yang muncul dalam tek-tek Timur Tengah bahkan Petrus saja itu namanya tiga orangnya satu Petrus itu bahasa apa bahasa Yunani Petrus sementara dalam versi bahasa Arab yang mengalami apa pengadopsian dari Yunani disebut Butros atau Butreisa itu ada dalam dokumen dalam Islam di sebut ada Islam Butreisa kemudian versi bahasa Arab Kristen menyebut Butros sementara dalam bahasa Aram dia disebut dengan nama Keifas dan dalam bahasa Yunani eh sorry dalam bahasa Ibrani dia disapa dengan sebutan Shimon ini gejala umum dalam nama orang berkaitan dengan nama orang maupun nama tempat termasuk misalnya di dalam ini persoalan nama tempat suci di dalam tanah itu disebut Mesha misalnya Mesha ternyata dalam bahasa apa Arab Yahudinya disebut Makkah nah ini nah itu kan jadi bahan perdebatan itu lokasinya satu tapi namanya dua bahkan nama apa itu beret ya beret itu ternyata dalam bahasa Ibrani yang disebut beret dalam bahasa Aram Targum Enkoles abad pertama namanya itu bukan beret tapi disebut dengan Hagra nah kalau seperti ini itu kan memang tidak sederhana kita mengkaji berkaitan dengan apa aspek yang sangat apa terkait hanya soal ini nama beda berarti lokasinya beda ini namanya beda berarti orangnya beda kan tidak sederhana itu perlu kajian yang komprehensif tapi inilah fakta dalam tradisi Timur Tengah itu begitu tradisi Timur Tengah nama orang maupun nama tempat itu bisa memiliki nama-nama yang beragam termasuk nama nama Tuhan sendiri itu bisa memiliki nama-nama beragam yang disebut Asma'ul Husna versi Arab yang versi Yahudi disebut Ba'al Semtof tapi ada kemiripan tapi yang sederhana begini misalnya kalau dalam versi Quran misalnya disebut nama Jibril ada disebut nama Jabro'il nah ini perbedaannya tidak terlalu tajam hanya dialek saja Jibril dan Jabro'il ternyata itu figurnya kalau bahasa Ibrani menyebut dengan sebutan Gabriel nah masih ada kemiripan tapi kalau dari Yitro menjadi Suab itu kan jauh sekali sama seperti Simon menjadi Keifas itu kan juga jauh sekali tergantung dari narasinya yang bisa mengaitkan satu dengan yang lain ini gak bisa hanya pembahasan yang umum harus pembahasan case by case jadi betul-betul mengacu pada tokoh yang satu kemudian dari berbagai nama-nama itu kita narasikan dari sudut pandang kajian linguistik yang beragam melintas batas zaman maupun melintas batas bahasa memang tidak sederhana yang kita duga itu perlu kajian yang lebih panjang ada pertanyaan berikutnya dari Pak Wisnu ini apakah Sadra seorang spionase orang bandar untuk membuat kristianisasi Jawa dengan cara masuk ke kalau disebut spionase saya harus mohon maaf ya karena saya tidak mau terjebak dalam konteks bahasan non-akademik saya harus berbasis pada dokumen sebagaimana yang tadi saya uraikan ketika kita bicara mengenai soal sadrah itu kalau terkait dengan keberadaan Alkitab bahasa Jawa menggunakan huruf Arab pegon ternyata dari beberapa contoh misalnya kata setan kata ruhi Allah kemudian kata iblis dan lain-lain itu menunjukkan tidak ada jejak pesantren sama sekali jejak keilmuan pesantren sama sekali tidak ada artinya kalau dikaitkan dengan tradisi kearaban itu sangat jauh sekali tidak ada jejak kearaban di pesantren tapi kalau dikaitkan dengan hubungannya dengan para misionaris Belanda itu sangat begitu banyak referensi bukan hanya referensi dari satu tokoh tapi banyak tokoh dari kalangan misionaris Belanda itu sendiri Ledeher tadi yang saya sebutkan itu dokumen Belanda kemudian dan lain-lain sepakat mengatakan bahwa kiai sadra itu berhubungan dengan para misionaris Barat bukan mengenal kekristenan dari kekristenan Arab ini catatan jadi kiai sadra tidak mengenal kekristenan dari kekristenan bercorak kristen Arab makanya kosa kata yang muncul itu tidak ada sama sekali kaitannya dengan Alkitab Bahasa Arab sama sekali meskipun ditulis dengan Aksara Arab Jawa Arab Pegon tadi tetapi coba cara menulis Saiton itu pakai Setan sementara Alkitab Bahasa Arab yang kita tahu dari semua edisi itu tulisannya Saiton berarti kan tidak ada sama sekali kaitannya dengan tradisi Kristen Arab sama sekali kalau kita hubungkan dengan pesantren juga sama di pesantren tulisannya Saiton sementara di tulisan yang Arab Pegon versi Arab Jawa tadi yang Kristen itu tulisannya itu Setan pakai huruf Tak bukan pakai Tok berarti kita kan bisa menemukan jawabannya artinya Sadra bukan meneruskan tradisi pesantren waktu dia muslim karena memang faktanya dari sisi ini gak ada kaitan dengan pesantren tapi kalau di luar pagar pesantren mungkin iya di luar pagar bukan di dalam pagar pesantren tapi di luar pagar pesantren yang kedua kalau dikaitkan dengan kekristenan Arab juga gak nyambung sama sekali justru yang kelihatan dia ada hubungan mengenal kekristenan itu dari corak barat cuma disitulah mungkin pakai istilah istilahnya spesial 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 spionase spionase dari barat mungkin saya tidak pakai istilah itu lah tapi mengenal kekristenan itu dari versi barat bukan dari versi Arab dan bukan dari versi Islam nah itu sama sekali gak ada hubungan baik pertanyaannya hanya itu saja Pak Ali dan diskusi kita malam ini juga telah sangat panjang sekali dan berat walaupun tidak berhenti sampai disini dan pastinya nanti akan ada diskusi lebih lanjut di kesempatan yang lain baik dari kami itu saja yang dapat kami sampaikan dan terima kasih banyak Pak Ali untuk wawasan dan juga sumber-sumbernya dan juga pemaparan mengenai tema malam ini baik saatnya kita untuk menutup ruangan zoom ini dan terima kasih para hadirin yang telah menghadiri dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh terima kasih kepada masjid pro dan para pemirsa yang sudah bersama-sama dengan kami di acara syur sabat wassalamualaikum wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih